Li Qingshan dan Gong Yuan tiba di kultus miriat poison bersama-sama. Malam itu sedalam air, dan aula utama bermandikan cahaya kemasan, membuat aula suram itu tampak seperti tanah suci agama Buddha. Biarawati ilahi dari laut selatan. Kata Gong Yuan, tidak pernah ada satupun murid Buddha sejati di selatan. Dalam ingatannya, hanya Biarawati suci dari laut selatan yang memiliki cahaya dan sikap seperti itu, dan kehadirannya sangat mirip, namun sedikit berbeda. Tidak, Li Qingshan bergegas kembali, tetapi langkah kakinya tersendat. Apa yang salah? Ini adalah pertama kalinya Gong Yuan melihat keraguan di wajahnya. Tidak ada apa-apa. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia mengambil langkah dan tiba di aula. N kecil duduk di ujung lampu dan tersenyum begitu dia melihatnya. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan kehadirannya. Jelas sekali, dia telah mengalami kelahiran kembali nirwana. Dia tidak bisa tidak menunjukkan kekhawatiran. Dan, apakah kamu baik-baik saja? Itu hanya masalah kecil. Apakah kamu baik-baik saja? Li Qingshan tersenyum. Keraguannya lenyap, dan dia memulihkan ketegasannya yang biasa. Meski dia bukan lagi anak yang bodoh, dia tidak pernah lupa memberi contoh padanya. Ya, N kecil menganggup dengan lembut. Entah itu pertarungan antara Li Qingshan dan Raja Beladiri atau N kecil yang melawan invasi cahaya, semuanya agak sulit. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka memahami satu sama lain dengan baik. Tatapan Rusin berpindah di antara mereka dan dia menghela nafas dalam karena suatu alasan. Dia mundur dari aula dan kebetulan bertemu dengan Gong Yuan di pintu masuk. Dia membungkuk, tidak jauh dan tidak intim. Gong Yuan menatap Rusin dalam-dalam dan hanya mengangguk sedikit. Ini adalah kesombongannya yang biasa sebagai ratu merfok. Rusin tersenyum dan merasakan hatinya menjadi cerah. Akan lebih baik jika keluhan mereka diselesaikan dan mereka tidak lagi berhubungan satu sama lain. Pada akhirnya, Gong Yuan tidak masuk ke aula utama. Dia menunggu di luar dan berpikir dalam hati, meskipun metode kultivasi kami cocok dan cocok untuk kultivasi ganda, jalur kami sangat berbeda. Dia tidak akan tinggal di Laut Selatan, dan saya tidak akan meninggalkan Laut Selatan. Akan sulit bagi kita untuk menjadi sahabat Dao. Hanya orang-orang seperti mereka yang dapat dianggap sebagai sahabat Tao sejati. Li Qingshan mengeluarkan mayat Raja Beladiri dan kaum iblis, menumpuknya di gunung. Bau darah memenuhi aula, dan Ki iblis yang tersisa terpancar dengan kotoran. Di bawah penerangan cahaya Buddha, Ki iblis menyebar, dan mayat kaum iblis menunjukkan tanda-tanda mencair. Ini berasal dari kontradiksi mendasar antara agama Buddha dan setan, yang saling memurnikan dan mencemari. N kecil mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia meludahkan untayan api sama di tulang putih yang sangat tipis, yang merayap ke dasar tumpukan mayat seperti ular yang merayap. Beberapa saat kemudian, api putih bersih dan transparan menyebar dari bawah ke atas, membakar tumpukan mayat. N kecil berjalan menuju puncak gunung mayat. Api sama di tulang putih menyala tanpa suara, seperti bunga teratai putih yang mekar penuh. Namun, hal itu tidak menghasilkan reaksi yang intens dengan cahaya Buddha. Sebaliknya, ia perlahan-lahan meresap ke dalam, melahap cahaya Buddha seperti memintal sutra dari kepompong. Di dalam kobaran api, tulang putih little N berkedip-kedip dan tidak terlihat. Di bawah kecantikannya yang luar biasa ada sekumpulan tulang yang layu. Itu jelas merupakan pemandangan yang menakutkan dari segunung mayat dan tulang putih, namun mengandung misteri agama Buddha yang tak terlukiskan. Ini menegaskan siklus hidup dan mati serta keajaiban tertinggi dari siklus penampakan dan kehampaan. Hal ini menegaskan sekali lagi bahwa jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memang berasal dari agama Buddha ortodoks. Ini juga merupakan alasan mengapa biarawati ilahi dari laut selatan tidak dapat segera melumpuhkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa meskipun tingkat kultifasinya dalam Vinaya benar-benar melampaui milik N kecil, dan dia bahkan memiliki keajaiban hukum sila. Ini berawal dari perbedaan mendasar dalam budidaya. Itu bukanlah perbedaan antara dia dan little N, tapi perbedaan antara dia dan bodhisattva tulang putih. Jika budidaya biarawati suci di laut selatan sedikit lebih lemah, sarira akan dilahap dan diubah oleh api samadhi dari tulang putih dan keindahan luar biasa sejak lama. N kecil fokus menyebarkan metode kultifasi, dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Daripada menenangkan diri, lebih tepat mengatakan bahwa sebagian emosinya telah terekstraksi sekali lagi. Li Qingshan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap tumpukan mayat untuk waktu yang sangat lama di hadapan little N. Dia mengerutkan alisnya dan tiba-tiba keluar dari aula. Ketika dia melewati Gong Yuan, dia berkata, istirahatlah dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. N kecil memandangi sosoknya yang tinggi dan dapat dengan jelas merasakan perjuangannya. Ada rasa kelembutan dan kepercayaan yang tak terhapuskan di hatinya. Qingshan, jangan merasa sedih untukku. Jadi bagaimana jika saya tanpa emosi? Jadi bagaimana jika saya tenggelam ke dalam jalur iblis? Aku akan selalu berada di sisimu sampai kehancuran tiba. Setelah memulihkan diri di kultus racun segudang selama beberapa hari, Li Qingshan dan Gong Yuan memulai perjalanan mereka lagi. Meskipun vitalitasnya telah pulih, dia tidak dapat menebus Nirvana Phoenix yang telah hilang dalam waktu sesingkat itu. Dengan kata lain, dia hanya memiliki dua peluang lagi untuk terlahir kembali, dan dia akan langsung berubah menjadi telur pada kesempatan terakhir, kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya. Dalam pertarungan melawan Raja Iblis, itu tidak ada bedanya dengan mati di tempat, jadi perjalanan selanjutnya akan menjadi lebih berbahaya. Ketika mereka hendak tiba di Gua Iblis berikutnya, Gong Yuan bertanya, apakah ini semua untuknya? Tidak, itu semua untukku. Kata Li Qingshan, dia tegas sekali. Dia juga membunuh tuannya untukmu. Mata Gong Yuan seperti es, memancarkan rasa dingin yang menusuk. Pasti sulit bagimu untuk bertanya sekarang. Li Qingshan tersenyum. Li Qingshan, aku mungkin setuju untuk membantumu, tapi biarawati suci dari Laut Selatan telah menunjukkan kebaikan kepada kami para merfok. Aku tidak akan pernah mempertaruhkan nyawaku untuk membantu pembunuh ulung. Gong Yuan berkata dengan tegas. Tidak seperti yang kamu pikirkan, Li Qingshan memberikan penjelasan kasar tentang apa yang terjadi. Benarkah itu? Ketika Gong Yuan mendengar bagaimana biarawati ilahi dari Laut Selatan bersedia mengorbankan hidupnya dan mencurahkan seluruh kultifasinya ke dalam metode kultifasi N kecil, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bukan seorang penganut Buddha, jadi dia tidak dapat memahami apa arti jalan tulang putih dan keindahan luar biasa bagi biarawati ilahi di Laut Selatan, apalagi perasaan biarawati ilahi di Laut Selatan terhadap N kecil. Dia hanya menganggap ceritanya sulit dipercaya. Jika kamu tidak mau membantuku, aku tidak akan memaksamu. Kembalilah ke Laut Selatan. Li Qingshan melambaikan tangannya. Kau ingin menyuruhku berkeliling. Li Qingshan tersenyum. Kalau begitu tolong lawan aku lagi, yang mulia. Aku akan menerima permintaanmu. Di ujung lautan pepohonan, Ki Iblis melonjak ke udara, menghubungkan langit dan tanah. Keduanya terbang bersama. Segera, suara gemuruh yang keras terdengar, mengejutkan kawanan burung di hutan. Waktu berlalu. Bekerja sama, mereka menyapu tujuh gua Iblis besar di Selatan dalam waktu tiga bulan, membunuh tiga Raja Iblis. Untungnya, mereka tidak menghadapi lawan merepotkan lainnya seperti Marsial Chief King. Meskipun dia memiliki beberapa trik aneh, sulit baginya untuk memblokir serangan langsung mereka. Namun, mereka masih membiarkan empat Raja Iblis melarikan diri, atau lebih tepatnya, lima. Saat mereka bertarung melawan Raja Iblis lain di utara, Raja Iblis lainnya tiba-tiba muncul dari sarang iblis. Li Qingshan tergoda untuk bertarung sampai mati, tetapi Gong Yuan dengan keras kepala menolaknya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mundur pada akhirnya. Sayangnya, pada saat itu, Li Qingshan telah menggunakan kesempatan keduanya untuk terlahir kembali di Nirvana. Dalam dua pertempuran berikutnya, dia membiarkan dua Raja Iblis lainnya melarikan diri karena hal ini. 952. Asap beriak dan kabut membubung. Di dalam danau yang luas, setan dan monster berenang-renang, tidak berani mengangkat kepala. Di kedalaman danau, Gong Yuan membuka tangannya dan berbaring dengan tenang di tengah danau. Ekor ikan biru rampingnya membentang dengan tenang dan bergoyang mengikuti ombak. Mata biru gelapnya menatap langit mendung dengan sedikit kelelahan. Bang, Pa, langkah kaki yang familiar melangkah di atas air, menciptakan gelombang dan gelombang saat mereka berjalan ke arahnya. Di, ya, hujan turun menimbulkan ribuan riak. Gong Yuan hanya menutup matanya seolah dia tidak ingin melihat orang itu. Di tengah hujan dan kabut, sesosok tubuh tinggi tegap dengan pedang panjang berjalan mendekat dan berjongkok di sampingnya. Rambut panjangnya yang merah tua jatuh di pipinya, tapi dia sepertinya tidak merasakannya. Kamu pasti cemas karena menunggu. Kata Li Qing San. Pertarungan sengit yang terus-menerus juga mewarnai dirinya dengan lapisan angin dan es, namun dia tidak terlihat lelah sama sekali dan masih penuh semangat juang. Dia baru saja kembali dari kultus racun segudang dan menyerahkan, mangsa, yang baru dipanen kepada N kecil. Meski mangsanya semakin berkurang, kondisi Little N semakin membaik, yang membuatnya merasa lebih lega. Dia dalam suasana hati yang baik dan bersiap untuk terus berjuang. Gong Yuan mengabaikannya. Dia bukan maniak pertarungan seperti dia dan tidak suka bertarung sama sekali. Dibandingkan dengan konsumsi kekuatan fisik, kelelahan mental lebih sulit dihilangkan. Jika Li Qing San tidak membantunya menenangkan pikirannya dan menyingkirkan iblis batiniahnya melalui metode kultivasi ganda, dia tidak akan mampu menanggungnya. Selain saat dia pergi ke Marsial Chief King, dia tidak mengikutinya kembali ke miriat Poison Chult. Sebaliknya, dia secara acak menemukan sebuah danau untuk beristirahat dan menunggu. Tiba-tiba, dia merasakan kehangatan di wajahnya. Tangan Li Qing San membelai pipinya yang dingin dan halus dan berkata dengan lembut, Yuan Air, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Gong Yuan masih memejamkan mata seolah sedang tertidur. Li Qing San agak terkejut. Jika dia pernah mencoba ini di masa lalu, dia akan langsung bereaksi, dia akan menunjukkan rasa jijik dan jijik yang besar. Itu berhasil setiap saat, tetapi dia tidak pernah mengira kali ini akan gagal. Sepertinya, dia sudah mengembangkan resistensi terhadapnya setelah mengalami begitu banyak hal. Dia tersenyum dan berbaring di sampingnya, menopang kepalanya dengan satu tangan. Melihat wajahnya, dia tiba-tiba merasa sedikit enggan. Saat Little N menjadi lebih baik, perjalanan ini akan segera berakhir. Kemudian dia akan pergi ke Qingzu dan memulai perjalanan baru, dan dia akan kembali ke Laut Selatan. Sejak saat itu, mereka akan dipisahkan oleh gunung dan sungai yang tak ada habisnya, dan dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Tiga bulan yang mereka habiskan bersama hanyalah waktu yang sangat singkat bagi para kultifator, namun mereka mempercayakan hidup mereka satu sama lain, berjuang bersama, hidup bersama, atau berkultifasi bersama. Entah berapa banyak bahaya dan konflik yang telah mereka lalui. Bahkan Li Qingxian sangat terkejut karena mereka mampu bertahan hingga sekarang tanpa bubar. Ini bukan karena dia bersedia berkompromi dan menyetujui segalanya. Sebaliknya, menggunakan segala macam metode untuk menghilangkan ekspresi dinginnya adalah hobi besarnya. Oleh karena itu, dia menggunakan kata-kata untuk menyinggung martabatnya berkali-kali dan menggodanya ketika mereka sedang berkultifasi ganda. Dia marah bahkan memukulnya, tetapi dia tidak pernah mengatakan ingin kembali ke Laut Selatan. Dia sangat tersentuh, dan kemudian menjadi semakin tidak bermoral dan tidak pernah puas. Karena hati mereka terhubung melalui kultifasi ganda, dia tampaknya tidak terlalu membencinya. Apa maksudnya ini? Li Qingxian sedikit mengerti. Dia memeluknya dan memancarkan aura tenang dan tenteram. Riak menyebar, dan kemanapun perginya, permukaan danau menjadi sehalus cermin. Gongyuan bergumam dan berganti ke posisi yang lebih nyaman. Aura dingin dan bermartabat menghilang, dan dia tampak seperti putri duyung biasa. Rambut merah menyala dan rambut biru tua saling terkait, bersandar satu sama lain. Kedua wajah mereka tampan, bagaikan pasangan serasi, membentuk gambaran yang tenang dan indah. Li Qingxian menatap ke langit. Jika dia dilahirkan di Provinsi Kabut, jika dia bertemu dengannya lebih awal, maka dia akan tetap berada di Selatan dan Laut Selatan dengan damai, menjadi menantu istana kristal dan membantunya memperkuat ras merfok. Terus, mengatakan dia tidak bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati hanyalah argumen verbal. Sebenarnya kenapa dia peduli, dari awal hingga akhir, pernahkah ada wanita lajang yang tertarik padanya dengan sepenuh hati? Han Kyungzi memiliki orang tua dan klannya, Ye Liu Su fokus untuk menghidupkan kembali rasnya, dan Komandan Gu, yang pernah dia cintai pada pandangan pertama, masih terukir di benaknya dengan sikap transendennya. Namun, dia benar-benar mempercayainya, dan dia bahkan tidak bisa berkata-kata karena kata-katanya murni sekali. Namun, tidak ada keraguan dalam hidup. Li Qingxian menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran tidak berguna ini. Dia tidak tahu seberapa besar dia bisa merasakan perasaan ini. Dia tetap diam sepanjang waktu seolah dia sedang tidur. Dia tidur nyenyak, hanyut bersama ombak sampai dia mencapai pulau terpencil di laut selatan. Kak, berhentilah membujukku. Aku sudah mengecewakanmu, tapi suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang kamu cintai, dan kamu tentu akan memahami perasaanku. Hari itu tidak akan pernah tiba, karena aku tidak egois sepertimu. Jantungnya yang sedingin es melonjak seolah dia mendengar kutukan yang mengerikan, tapi apakah dia juga merasakan sedikit rasa iri dan antisipasi? Tidak, kami pasti akan melakukannya, karena kami sama persis. Setelah beberapa hari hujan terus-menerus, Gong Yuan tiba-tiba membuka matanya. Dengan mengayunkan ekor ikannya, dia melepaskan diri dari pelukan Li Qing Shan. Dia merapikan gaunnya yang tidak kusut dan berkata kepada Li Qing Shan dengan dingin, ayo pergi. Apakah kamu tidak akan beristirahat lebih lama? Li Qing Shan bertanya. Tidak perlu. Pertempuran terakhir akan segera terjadi. Ayo kita akhiri secepatnya agar aku bisa kembali ke laut selatan. Baiklah. Li Qing Shan segera menenangkan diri dan duduk dengan menyilangkan kaki. Sosok kura-kura roh muncul di tubuhnya, dan dia meramal terlebih dahulu. Hem. Pertarungan ini akan sangat berbahaya. Pertarungan melawan Raja Iblis manakah yang tidak berbahaya? Belum lagi kamu tidak lagi memiliki kemampuan untuk dilahirkan kembali, jadi jelas akan lebih berbahaya. Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan kembali ke laut selatan. Apakah kamu enggan berpisah denganku? Li Qing Shan berbaring dengan tangan sebagai bantal dan berkata dengan penuh minat. Gong Yuan mencibir dan segera naik ke udara. Li Qing Shan mengikuti dari belakang dan meraih tangannya, temani aku dalam perjalanan terakhirku. Jangan biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan terakhirmu, kata Gong Yuan. Haha, dengan kamu mengumpulkan mayatku, apa yang perlu aku takuti? Li Qing Shan tertawa. Saat mereka berbicara, mereka menerobos awan, dan sinar matahari menyinari lautan awan. Gong Yuan menoleh ke belakang dan merasa sulit untuk melupakannya. Dia berpikir dalam hati, adikku, aku sebenarnya selalu mengerti perasaanmu. Seperti yang kamu katakan, kami sangat mirip. Hanya ada satu perbedaan. Aku adalah kakak perempuan, sedangkan kamu adalah adik perempuan. Kakak perempuannya harus melindungi adik perempuannya, tapi... dan dasmon manusia bajingan ini 10.000 kali lebih buruk daripada pemakan api terkutuk itu. Ribuan kilometer jauhnya, di dalam gua iblis, beberapa suara berbisik. Raja dukun pemakan tulang, apakah kamu yakin mereka akan datang ke sini? Apakah kamu meragukan ramalan raja otak meditatif? Hei hei, aku tidak berani. Aku hanya bertanya. Jangan khawatir, kita sudah menghilangkan cukup banyak tempat. Ini pasti akan menjadi langkah mereka selanjutnya, sekaligus langkah terakhir mereka. Ini semua adalah pengaturan dewa jahat besar Kiongki. 953. Di dalam kultus racun segudang, segunung mayat di bawah kaki N kecil menumpuk tanpa henti sebelum dilahap tanpa henti oleh api samadhi dari Waitabone. Hingga saat ini, tidak banyak yang tersisa. Dia berdiri di atas tumpukan mayat dengan spanduk laut darah di punggungnya. Dia memainkan tasbih tengkorak di satu tangan dan pedang pembunuh Buddha di tangan lainnya. Dia melantunkan kitab suci, terkadang menyanyikan nyanyian Devanaga, terkadang melantunkan teknik rahasia Vinaya, dan seterusnya. Cahaya keemasan Buddha terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak agung dan bermartabat. Namun, api sama di tulang putih melilit di sekelilingnya, berputar dan tampak ganas. Dia menundukkan kepalanya, seolah dia tidak mendengar apapun. Tampaknya ada kebajikan yang mendalam di wajahnya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia tanpa ekspresi dan tenang. Dia hanya fokus mengedarkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Setelah tiga bulan berkultivasi dengan susah payah, terus-menerus melahap dan mengubah empat raja iblis dan kaum iblis yang tak terhitung jumlahnya sebagai sumber daya, jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa sudah diambang terobosan. Sebenarnya, jika bukan karena campur tangan biarawati suci laut selatan, dia pasti sudah bisa mencapai lapisan ketiga dan menjalani kesengsaraan. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Itu akan memungkinkan dia untuk memiliki akumulasi yang lebih dalam, yang akan meningkatkan peluangnya untuk melampaui kesengsaraan, dan kekuatan yang akan dia peroleh juga akan lebih kuat. Pada saat tumpukan mayat telah dibakar seluruhnya, cahaya kemasan dan api sama di tulang putih telah mencapai keseimbangan yang halus. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit lebih banyak sumber daya untuk merusak keseimbangan, dan kemudian mereka akan dengan cepat melahap kekuatan biarawati suci di laut selatan. N kecil melihat ke arah timur. Li Qingshan ingin pergi ke sarang iblis terakhir. Li Qingshan berdiri diam dan berhenti di tepi rawa. Sarang setan berjarak kurang dari 100 mil jauhnya, tetapi sarang itu sudah berada tepat di depannya. Demoniki melonjak ke langit, menghubungkan langit dan bumi. Awan setan menutupi langit dan menutupi matahari. Ini adalah pemandangan yang sudah biasa dia lakukan. Apa yang salah? Gong Yuan berhenti di udara di atas awannya. Melihat ekspresi seriusnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bukan apa-apa. Mari kita amati dulu. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah terkalahkan. Jangan bertemu dengan dua raja iblis lagi dan sia-siakan perjalanan kita. Li Qingshan tersenyum padanya. Saat dia hendak memasuki rawa dan melangkah ke medan perang pertempuran terakhir, sebuah pikiran melintas di benaknya, tetapi pikiran itu cepat berlalu, dan dia tidak dapat memahaminya. Kamu akhirnya sedikit membaik. Gong Yuan berbaring di atas awan dengan anggun. Dia meletakkan dagunya di atas tangannya dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Namun, senyuman itu lebih seperti ejekan daripada pujian. Aku hanya berpikir kamu terlalu lemah. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan jika menghadapi lawan yang terlalu kuat. Li Qingshan mengerutkan bibir dan melambaikan tangannya. Cahaya mistik menerangi segalanya. Potongan cangkang mendalam penyuruh terbang keluar, terus-menerus menata ulang dirinya dan menerangi gua iblis di kejauhan. Demon Fog yang tak terhitung jumlahnya memindahkan pilar-pilar batu seperti semut, membangun 12 formasi iblis benteng yang tidak menyenangkan. Menurut Gong Yuan, formasi ini sangat populer di domain iblis. Namun, sembilan provinsi tersebut bukanlah wilayah iblis, sehingga ditindas oleh hukum dunia yang tidak terlihat, itulah sebabnya pengaruhnya hanya biasa saja. Jika 12 raja iblis bergabung untuk mengaktifkannya, kekuatannya akan menghancurkan bumi. Namun, hanya ada 12 komandan iblis di sini. Meskipun ada lebih banyak pilar batu, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Gambar itu melintas melewati pilar batu dan tiba di sumber ki iblis. Dua iblis itu bahkan lebih besar dari sebelumnya, memuntahkan ki iblis yang melonjak. Tepinya yang tidak beraturan masih tampak tajam dan tiba-tiba, sangat bertentangan dengan lingkungan sekitar. Rasanya seperti seorang anak nakal yang menggunakan pisau serbaguna untuk mengukir sebuah lukisan terkenal secara sembarangan. Di dalam ki iblis yang melonjak, banyak sosok kolosal yang terlihat samar-samar. Mereka seperti ular besar, memancarkan aura yang menakutkan. Begitu banyak raja iblis, Li Qing San terkejut. Sekilas, setidaknya ada enam atau tujuh di antaranya. Kamu salah. Hanya ada satu. Gong Yuan tiba di samping Li Qing Shan di atas awan dan menunjuk ke sudut gambar. Li Qing Shan juga melihatnya dengan jelas. Ternyata, semua ular besar itu memiliki tubuh yang sama. Itu adalah Hydra, tapi dia tidak rileks sama sekali. Hydra juga merupakan binatang eksotis yang legendaris. Garis keturunannya berasal dari binatang dewa, Ji Qing. Setiap kepala memiliki kekuatannya sendiri, dan setiap kepala setara dengan kehidupan. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus menghancurkan kesembilan kepalanya. Namun, kemampuan regeneratifnya sangat mengejutkan. Bahkan jika kepalanya dipenggal, ia akan tumbuh kembali dengan sangat cepat. Jika itu benar-benar seekor Hydra, maka akan sangat sulit untuk memenangkan pertarungan ini. Ekspresi Gong Yuan tegas. Li Qing Shan sedikit mengangguk. Jika pada awalnya, mereka pasti percaya diri dalam menghadapi Raja Iblis manapun, tapi saat ini, mereka tidak dalam kondisi puncak. Membunuh binatang eksotik seperti itu akan sangat sulit dan berbahaya. Inti permasalahannya adalah apakah ini seekor Hydra atau hanya bentuk Iblis aneh dari Raja Iblis. Jika yang pertama, maka mereka harus bersiap untuk mundur. Raja Iblis yang bersembunyi di kedalaman sarang Iblis dan dekat alam Iblis juga berdiskusi secara intens. Raja Otak Meditatif, mengapa kamu membiarkan Raja Berkepala Sembilan berada di atas sana? Kamu menakuti mereka? Dua Raja Iblis bertanya pada saat yang bersamaan. Suaranya adalah seorang pria dan seorang wanita, tapi anehnya, suaranya tumpang tindih. Raja Berkepala Sembilan selalu ditempatkan di sini. Tentu saja, itu masih dia sekarang. Dia bukan Hydra sungguhan. Sepadan dengan usaha orang itu. Cangkang Kosong, Raja Otak Meditatif, saya mendengar bahwa Anda melarikan diri saat melihat pertempuran dan menyerahkan sarang Iblis. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku adalah Cangkang Kosong. Hei hei, aku tahu betul apakah aku bertarung atau tidak. Berdasarkan perhitungan saya, jika kami tidak ada di sini hari ini, Anda tidak akan lolos dari kematian. Diam. Apa? Menurutmu kamu lebih kuat dari Marsial Chief King? Saat nama Raja Beladiri disebutkan, semua Raja Iblis terdiam. Bahkan di antara Raja Iblis, Raja Beladiri terkenal karena kekejamannya. Tidak banyak orang yang memiliki kepercayaan diri untuk menjadi lawannya dalam pertarungan satu lawan satu. Dan, dia sangat dipercaya oleh Kaisar Iblis, telah dipanggil kembali ke wilayah Iblis beberapa kali. Awalnya, mereka mengira dia akan mampu menunjukkan kecemerlangannya dalam pertempuran ini, tapi mereka tidak pernah mengira dia akan mati secepat itu. Berhenti, kalian berdua, Sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Raja Berkepala Sembilan, kami tidak hanya di sini untuk membalas dendam, tapi kami juga di sini untuk rencana Dewa Jahat Besar Kiongki. Tidak apa-apa jika Anda mencegah kami membalas dendam, tetapi jika Anda merusak rencana Dewa Jahat. Raja Pemakan Tulang, jangan berani-berani memanfaatkanku. Cepat atau lambat aku akan mengunyah tulangmu. Raja Berkepala Sembilan berkata dengan kejam, tapi dia tidak lagi berani bertindak sembarangan. Jika penyergapan ini gagal karena dia, maka Dewa Jahat Besar Kiongki tidak perlu melakukan apapun. Raja Iblis di bawah yang sangat menderita di tangan Li Qingxian dapat mengulitinya hidup-hidup. Raja Otak Meditatif, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Dukun Pemakan Tulang mengabaikan gertakan dan ancaman Raja Berkepala Sembilan dan mengubah topik pembicaraan. Raja Berkepala Sembilan, tunjukkan pada mereka kamu terbuat dari apa. Perintah Raja Otak Meditatif, he he, tunjukkan pada mereka sampah macam apa kamu ini. Kamu, pantas mati. Semua komunikasi mereka bersifat rahasia dan cepat. Butuh waktu lama untuk mendeskripsikannya, tapi semuanya terjadi dalam sekejap mata. Di tepi rawa, Li Qingxian baru saja hendak menguji air dari jauh dan mundur jika dia gagal ketika suara gemuruh terdengar dari kedalaman rawa. Sembilan kepala ular itu mengjulang tinggi ke udara seperti gedung pencakar langit, memancarkan ki iblis yang melonjak. Mata ular itu menatap ke atas, dipenuhi rasa dingin dan kebencian. 954. Li Qingxian meraih tangan Gong Yuan dan melompat ke udara, memberi kekuatan pada Heart of the Abyss. Sepotong kekuatan gelap dari Ruinsen meluas, menyelimuti mereka berdua dan mengambil bentuk kura-kura roh. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya dengan cara yang sangat realistis. Melayang salju. Gong Yuan bernyanyi tanpa suara. Gumpalan awan muncul, terus menyebar dan meluas. Warnanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan saat berubah menjadi hitam pekat, mereka sudah menyelimuti separuh langit. Kepingan salju tebal melayang turun. Li Qingxian menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk membantu Gong Yuan menstabilkan pikirannya. Dia mengendalikan kekuatan luar biasa dari Ruinsen dan mendorong kekuatan tekniknya hingga batasnya. Mereka sudah sangat familiar dengan taktik ini. Tujuan mereka adalah menghancurkan formasi iblis 12 benteng yang tidak menyenangkan terlebih dahulu, dan baru setelah itu mereka dapat melawan Raja Iblis. Salju turun, menimbulkan riak di udara dengan Ki Iblis. Menghancurkan formasi awalnya membutuhkan banyak usaha mental dan fisik, tapi mereka memiliki Heart of the Abyss, yang memungkinkan mereka menyerap kekuatan dari Ruinsen tanpa henti, itulah sebabnya mereka berhasil berkali-kali. Mendesis. Raja berkepala sembilan mengangkat sembilan kepala ularnya, mendesis dan mengaum ke langit bersama-sama. Di dalam Ki Iblis yang melonjak, sembilan aliran berwarna coklat ke abu-abuan mengalir ke udara, berputar menuju penyuruh. Aliran sungai yang deras mengandung Ki Iblis yang berat dan busuk, yang dapat mencemari senjata dan bahkan jiwa. Itu bahkan lebih efektif melawan para penggarap dunia ini. Menatap aliran sungai yang bersiul, Bong Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyuman yang tidak terdeteksi. Bukan hanya itu palsu, tapi kebetulan juga kami balas. Sepertinya pertarungan terakhir akan lebih mudah dari yang saya bayangkan, kata Li Qingshan. Aliran sungai tiba 30 meter sebelum penyuruh. Penyuruh membuka mulutnya dan menyemburkan udara dingin bercampur butiran salju. Pada saat itu, kesembilan aliran itu membeku. Sungai es berwarna abu-abu melintasi cakrawala dan retak, jatuh dari langit dan menimbulkan gelombang air berlumpur di rawa. Pada saat ini, formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan di bawah telah melemah hingga batasnya. Ribuan kelompok setan telah dibekukan. Mereka bisa langsung menyerang dan membunuh Hydra Palsu itu sekarang. Tatapan Li Qingshan terus-menerus menyapu saat dia tenggelam dalam pikirannya. Apa yang salah? Gong Yuan bertanya. Bukan apa-apa. Mungkin karena selalu terlalu sulit. Aku tidak terbiasa setelah tiba-tiba menjadi mudah. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Penyuruh tidak mengeluarkan tanda peringatan apapun. Keseluruhan proses pertarungan tidak berbeda dari sebelumnya. Tapi dia hanya merasa ada yang tidak beres. Di sarang iblis, para raja iblis sedang mendiskusikan pertempuran di atas. Raja otak meditatif benar. Raja berkepala sembilan hanyalah cangkang kosong. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Bahkan Raja Bella diribukanlah tandingannya, apalagi dia. Baiklah, jangan bicara lagi. Kita tunggu mereka turun dan balas dendam bersama. Formasinya sudah rusak. Kenapa dia belum turun? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Tidak mungkin. Ini sarang iblis. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari sisi lain. Terlebih lagi, kedua dunia itu terhubung, dan misteri surga sangat kacau. Tidak peduli seberapa tajam indranya, dia tidak dapat merasakan apapun. Mereka di sini, mereka di sini. Di tengah percakapan yang penuh dengan keterkejutan dan kebencian, penyuruh turun dari atas, menyapu badai salju dan menyerbu menuju Raja Berkepala Sembilan. Tubuh Raja Berkepala Sembilan itu sebesar gunung. Kulitnya yang berwarna coklat ke abu-abuan tidak rata dan dipenuhi duri. Dibandingkan dengan dia, Dark Black Spirit Turtle jauh lebih kecil, tapi juga jauh lebih halus dan elegan. Namun, sembilan kepala ular itu mau tidak mau menyusut kembali. Ketakutan juga muncul di mata dingin mereka. Mereka memuntahkan aliran air keruh dengan lebih ganas lagi dalam upaya menghentikan penyuruh mendekati mereka. Aliran sungai yang keruh meletus seperti banjir gunung. Mereka sangat mengejutkan, tapi mereka membeku begitu mereka mendekati penyuruh. Penyuruh menerobos es di sepanjang jalan, memenuhi udara dengan debu es berwarna abu-abu. Meskipun Raja Berkepala Sembilan memiliki garis keturunan ular berkepala sembilan, dia hanya bisa memuntahkan aliran air yang keruh. Dia tidak mungkin seperti ular berkepala sembilan yang sebenarnya, di mana setiap kepala memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Sekarang dia benar-benar ditekan oleh penyuruh, dia tampak sangat tidak berdaya. Namun, inilah efek yang diinginkan oleh Raja Iblis yang memasang jebakan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Li Qingshan melangkah ke dalam perangkap kematian selangkah demi selangkah. Dia mencoba melarikan diri. Li Qingshan agak terkejut. Raja Berkepala Sembilan sebenarnya menolak untuk melawannya. Dia berbalik dan lari ke Gua Iblis. Meskipun aliran keruhnya dapat ditekan, tubuhnya yang tangguh saja sudah cukup baginya untuk melawan-lawan manapun, namun dia sangat lemah. Li Qingshan hendak menyerbu dan menghancurkan Gua Iblis dengan pukulan untuk melihat apakah dia bisa menahan Raja Berkepala Sembilan di sini, atau setidaknya sebagian dari dirinya. Ekspresi Gong Yuan berubah. Dia mundur dengan cepat bersamanya. Ini penyergapan. Ledakan, pilar Ki Iblis menerobos rawa dan terhubung dengan awan Iblis. Ada total 12 pilar seperti itu, membentuk formasi 12 benteng Iblis yang tidak menyenangkan yang sangat dikenal oleh Li Qingshan. Namun, ukurannya sangat besar dan menyelimuti mereka di dalamnya. Dalam sekejap, pemandangan di depan mereka berubah. Rawa itu lenyap, dan hanya Ki Iblis yang berputar-putar yang tersisa, menekan dari segala arah. Penyuruh itu terpelintir. Li Qingshan merasa seolah-olah dia sedang maju melalui lautan magma. Melihat ke atas, 12 Ki Iblis berubah menjadi 12 Dewa Iblis besar dengan berbagai bentuk dan ukuran. Mereka tampak seperti manusia dan binatang, berkumpul dan berpencar saat mereka menatap mereka. Meskipun mereka bukan makhluk hidup yang sebenarnya, aura yang mereka keluarkan sangat menakutkan. Ada yang sombong, ada yang dingin, ada yang geram, dan ada yang serakah. Keberadaan Kiongki samar-samar terlihat di antara mereka. Dia melebarkan matanya dan memberikan tatapan penasaran. Bahkan ada sedikit kenaifan dan ketakutan di dalamnya. Itu seperti seorang anak kecil yang melihat seekor semut. Sesaat kemudian, seekor macan tutul akan turun. Mungkin ia akan meremukkan mereka dengan jari-jarinya, atau mungkin ia akan terbakar dengan api. Itu akan membantai mereka tanpa mengetahui apa yang dilakukannya. Li Qingshan menarik pandangannya dan melihat ke bawah. Ki Iblis yang dimuntahkan dari gua Iblis bahkan lebih bergejolak, seolah-olah telah berubah menjadi pusaran air. Keraguan di hatinya tiba-tiba hilang, dan dia bahkan tiba-tiba menyadari. Raja berkepala sembilan berhenti melarikan diri dan memutar sembilan kepalanya untuk menatapnya dengan dingin. Di tengah tawa yang dingin, menyeramkan, dan aneh, Raja Iblis muncul dari gua Iblis satu demi satu. Yuaner, banyak teman lama yang datang hari ini. Sudut bibir Li Qingshan bergerak-gerak. Selain Raja Dukun pemakan tulang, dia telah melihat semuanya sebelumnya. Mereka adalah lima Raja Iblis yang pernah dia lawan di masa lalu. Ditambah dengan Raja berkepala sembilan, totalnya ada tujuh. Dengan tujuh Raja Iblis yang bekerja bersama, berapa banyak orang di sembilan provinsi yang dapat menghentikan mereka. Mereka juga lengah, jadi mereka sudah berada dalam kesulitan. Peringatan roh penyu melejit, mencapai puncaknya, tapi itu sudah terlambat. Wilayah sekitar sudah ditutup. Bisakah kamu melewatinya? Hati Gong Yuan dengan cepat tenggelam. Dia sedang tidak ingin bercanda. Bisa, tapi mereka tidak memberi kita kesempatan. Tentu saja, kamu tidak bisa mengatakan sesuatu seperti, terakhir kali, dengan sembarangan. Ketika Li Qingshan melihat teman-teman lama ini, dia mengerti. Berbagai kemampuannya bukan lagi rahasia dalam pertarungan berturut-turut. Karena mereka bersusah payah memikatnya, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Raja Iblis tenang dan tenang. Mereka tidak terburu-buru menyerang. Masih ada satu kesempatan lagi, kata Gong Yuan setelah hening beberapa saat. Kesempatan apa? Saya dapat membantu Anda menghentikan mereka. Apakah kamu serius? Li Qingshan mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat Gong Yuan, dia tidak bisa menghentikan tujuh Raja Iblis kecuali dia bersedia meledakan dirinya sendiri bahkan jika dia ingin menyeret mereka turun bersamanya. Dia juga bisa merasakan tekad di hatinya. Huff, jangan menyanjung dirimu sendiri. Jika bukan karena aku tidak punya pilihan lain, kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Aku tidak ingin mati bersamamu. Ekspresi Gong Yuan sedingin sebelumnya, tapi hati Li Qingshan menghangat. Berapa banyak orang di dunia yang rela mempertaruhkan nyawanya demi membuka jalan bagi Anda untuk bertahan hidup. Dia tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum aku. Mari kita menjadi sepasang sejoli yang bernasib sama. Li Qingshan, awalnya aku mengira kamu adalah orang yang lugas, tapi menurutku kamu tidak akan begitu cerewet. Karena aku setuju untuk membantumu membersihkan Iblis, aku sudah mengambil keputusan. Paling-paling, aku akan mengembalikan hidupmu. Kata Gong Yuan. Haha, apa gunanya hidupmu? Kamu mungkin juga mengatakan kamu hanya berguna bagiku jika kamu masih hidup. Tetaplah di sini dengan patuh. Jangan bertingkah seolah ayahmu meninggal. Itu hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Raja Iblis. Saya kebetulan khawatir tentang kurangnya sumber daya. Li Qingshan tetap tenang. Siapa yang tahu berapa kali dia mengalami kesulitan selama bertahun-tahun, jadi dia tidak perlu panik. Paling-paling, dia akan mati saja. Sejak dia menginjakan kaki di desa Keraqing Oaks, dia telah mengambil keputusan. Li Qingshan, apakah kamu mengenaliku? Raja Dukun Pemakan Tulang menonjol dari kerumunan. Dari mana kamu keluar? Li Qingshan benar-benar belum pernah melihat Raja Dukun Pemakan Tulang sebelumnya. Melihat kebencian di wajahnya, dia merasa itu agak membingungkan. Dia merasa auranya mirip dengan Raja Iblis, tapi juga sedikit berbeda, jadi dia samar-samar bisa menebak identitasnya. Saya adalah Raja Dukun Pemakan Tulang. Ketika Anda membunuh Dukun Pemakan Tulang saya, pernahkah Anda berpikir hari ini akan tiba? Awalnya, aku seharusnya menghancurkan tulangmu menjadi debu dan menghancurkan jiwamu, tapi Dewa Jahat Kiongki bersedia memberimu kesempatan untuk bergabung dengan domain Iblis. Segera setelah Raja Dukun Pemakan Tulang mengatakan itu, Raja Iblis mulai membuat keributan bahkan sebelum Li Qingshan bisa menjawab. Apa? Bukankah kita akan membunuhnya? Kita tidak bisa menghindarinya. Pemakan tulang, beraninya kamu berbohong kepada kami? Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Li Qingshan. Dia belum menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, tapi dia sudah bisa bertahan melawan Raja Iblis. Jika dia bergabung dengan domain Iblis dan menerima bantuan dari Dewa Iblis Kiongki, mungkin statusnya bahkan akan melampaui status mereka di masa depan. Bukan saja mereka tidak bisa membalas dendam, tapi mereka malah mungkin menderita karena balas dendam. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Hanya Raja Otak Meditatif yang tetap diam. Ketertarikan Kiongki tidak pernah pada pembunuhan, seperti bagaimana seorang anak kecil menghancurkan seekor semut bukan karena kebencian, tetapi karena itu menyenangkan. Namun, memang ada sesuatu yang istimewa pada Li Qingshan ini hingga mampu membuat Kiongki memperhatikannya seperti ini. Ini adalah perintah Dewa Jahat Kiongki. Apakah kamu cukup berani untuk menentangnya? Raja Dukun pemakan tulang mengejek. Berbohong satu sama lain adalah hal yang biasa di wilayah Iblis. Jika mereka dibodohi, mereka hanya akan menjadi bodoh. Raja Iblis segera terdiam. Dewa Iblis Kiongki, yang lahir dari formasi Iblis 12 benteng yang tidak menyenangkan, sepertinya sedang menatap mereka. Jangankan Raja Iblis menyukai mereka, bahkan Kaisar Iblis yang memimpin mereka menyerang sembilan provinsi tidak berani menentang keinginan Kiongki. Tentu saja, tidak heran. Baiklah, Li Qingshan menghela nafas. Dia sebenarnya telah jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh sosok penting tersebut. Suatu kehormatan. Dengan kata lain, kamu setuju. Raja Dukun pemakan tulang agak terkejut. Dia mencibir, dan kupikir kamu akan melakukan sedikit perlawanan, Raja Liar. Apa maksudnya lagi, orang bijak tunduk pada keadaan? Kata Li Qingshan. Kalau begitu ayo, Raja Dukun pemakan tulang berbalik dan mengangkat tangannya, memperlihatkan gua Iblis di belakangnya. 955. Li Qingshan pernah meminta bimbingan Raja Pohon Beringin. Tempat seperti apa domain Iblis itu? Raja Pohon Beringin berkata, wilayah Iblis hanyalah nama umum. Di dalamnya terdapat banyak dunia, semuanya dihubungkan oleh gua Iblis, membentuk suatu entitas yang luar biasa. Jika kaum Iblis berhasil menginvasi sembilan provinsi, itu akan menjadi wilayah Iblis baru, dan semua makhluk hidup akan menjadi Vok Vok. Demon Vok menyebarkan keyakinan jalan setan, menghujat makhluk abadi dan Buddha, dan memfitnah moralitas. Mereka menyebar keribuan dunia seperti wabah. Li Qingshan kemudian bertanya, jika domain Iblis sekuat itu, bagaimana sembilan provinsi dapat menangkisnya? Setiap dunia mempunyai hukum dunianya masing-masing. Yang terkuat yang dapat memasuki sembilan provinsi adalah Raja Iblis yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Eksistensi yang lebih kuat dari itu tidak dapat bertahan di sini. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat mereka secara individu, mereka tidak bisa melawan seluruh dunia. Mengapa mereka membutuhkan keberadaan yang lebih kuat? Selama mereka mengirim cukup banyak Raja Iblis, bukankah kemenangan akan mudah? Aku juga tidak yakin dengan situasi sebenarnya. Dikatakan bahwa status wilayah Iblis di seribu dunia besar mirip dengan status para penggarap Iblis di sembilan provinsi. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang relatif besar, mereka tidak memiliki kekuatan yang besar. Berada di atas angin, mereka terus-menerus ditahan dan diserang oleh jalan yang benar. Kita mungkin hanya berada di sudut medan perang di sini. Li Kingshan menyadari, sama seperti perang skala besar, itu pasti akan menjadi bentrokan antara kelompok atau bahkan individu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada pihak yang akan mengirim pasukan untuk membunuh sekelompok tentara, karena itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan mungkin mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Saat itu, dia masih merasa tersesat. Ternyata, naik turunnya begitu banyak ras dan pengorbanan para ahli yang tak terhitung jumlahnya hanyalah sebuah sudut dari medan perang. Betapa tidak berartinya. Namun, dia segera mengabaikan desahan ini dan menjadi lebih bertekad pada tujuannya. Akan ada suatu hari ketika dia akan menjelajah melampaui sembilan surga dan melampaui semua hal yang tidak penting. Namun saat ini, dia menghadapi keputusan yang sulit. Jika dia memasuki domain Iblis, kekuatan Kiongki bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain, tidak mampu melakukan perlawanan atau perlawanan apapun. Perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain tidaklah menyenangkan. Bahkan jika dia berhasil mempertahankan hidupnya, metode penindasan laut penyuruh dan kitab suci Nirvana Phoenix mungkin akan lumpuh, dan dia akan sepenuhnya jatuh ke jalan Iblis. Sungguh ironis sekarang dia memikirkannya. Biarawati ilahi dari Laut Selatan rela mengorbankan hidupnya hanya untuk menuntun N kecil ke jalan yang benar. Namun, Kiongki tidak ragu-ragu menggunakan beberapa Raja Iblis sebagai umpan untuk memasang jebakan seperti itu, semuanya agar dia bisa kembali ke Dao Iblis. Jalan apa yang akan kita ambil? Apakah itu penting? Tentu saja, bertahun-tahun kemudian, dia akan memahami bahwa itu memang sangat penting. Ada apa? Li Kingshan, apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Jika dia ingin mengulur waktu, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini. Saya akan menghitung mundur dari tiga. Jika kamu tidak memasuki sarang Iblis, aku akan segera membunuhmu. Tiga. Wajah Raja Dukun pemakan tulang tampak bermartabat dan tegas. Dia memiliki sifat seorang raja yang sombong. Dia juga memperlakukan Li Kingshan seperti seorang pelayan. Sebenarnya, dia tidak ingin Li Kingshan memasuki alam Iblis dan tunduk pada Kiongki. Selama dia berani melawan, wajar saja jika dia mencicipi daging dan darahnya. Baiklah, aku akan pergi ke alam Iblis. Namun, Kiongki menginginkanku, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dua. Mata Raja Dukun pemakan tulang setengah tertutup, mengabaikannya sama sekali. Ya, karena kamu tidak menginginkannya, serahkan saja dia pada kami. Kami akan merawatnya dengan baik. Kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Kasihan sekali. Raja Iblis mencibir dengan aneh. Li Kingshan mengerutkan kening, penuh dengan pembunuhan. Raja Iblis berhenti. Masing-masing dari mereka merasa seolah-olah Li Kingshan akan menyerang mereka pada saat berikutnya, jadi mereka secara naluriah mengambil posisi bertahan. Hanya ketika mereka sadar kembali barulah mereka menyadari Li Kingshan tidak bergerak sama sekali. Mereka terkejut. Betapa besar kebencian yang dimiliki anak ini. Dia sebenarnya setara dengan Marsial Chief King. Meski begitu, saat ini, aku tidak takut kamu menolak. Aku hanya takut kamu tidak menolak. Mereka menjadi semakin tidak takut ketika mereka mengejek dan menghina dia. Gong Yuan tiba-tiba merasa agak sedih, bukan karena keselamatannya sendiri, tapi karena dia tidak ingin melihatnya dipermalukan. Dia diam-diam mengepalkan tangannya. Ayo pergi, aku masih harus mengambil mayatmu. 1. Mata Raja Dukun Pemakan Tulang melebar dan bersinar terang Li Kingshan mengangguk ke arah Gong Yuan dan melompat ke dalam Gua Iblis, melewati Raja Iblis dalam sekejap. Dia tampak tidak sabar, seolah-olah dia benar-benar takut Raja Dukun Pemakan Tulang akan menyerang saat dia selesai menghitung sampai tiga. Raja Dukun Pemakan Tulang merasa kasihan, tapi sudut bibirnya melengkung menyeringai. Dia merasa agak senang di dalam. Raja liar yang apa, hanya itu saja. Akibatnya, dia melambaikan tangannya, dan Raja Iblis bertukar pandang sebelum mengikuti dari belakang, menyelam ke dalam Gua Iblis. Li Kingshan hanya merasa seperti dia telah melangkah ke dalam terowongan yang gelap dan dalam. Bahkan ketika dia melebarkan matanya, dia tidak dapat melihat apapun. Bahkan kesadarannya berputar saat terowongan itu berputar dan berputar. Sembilan provinsi tertinggal, dan wilayah Iblis semakin dekat. Tepat pada saat ini, senyuman muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba berhenti bergerak. Dia berbalik dan meninju. Gemetar Iblis kerbau. Dengan suara gemuruh, kegelapan pecah, dan retakan menyebar. Di antara celah-celah itu ada kegelapan yang lebih dalam. Raja Dukun Pemakan Tulang di bagian paling depan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Retakan hitam menyapu pinggangnya, hampir membelahnya menjadi dua. Rasa sakit yang luar biasa memenuhi tubuhnya, dan dia berteriak dengan marah. Li Kingshan. Idiot, aku tidak punya kebiasaan menjadi anjing seseorang. Raja Iblis lainnya terhenti dengan tergesa-gesa. Mereka semua terluka ringan, tapi mereka berdua terkejut, marah, dan gembira. Benar saja, dia masih ingin melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Li Kingshan mengayunkan tinjunya lagi dan lagi, dan retakan hitam itu bersilangan dan menyebar seperti sarang laba-laba hingga ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Baru saja, dia menghela nafas panjang. Raja Iblis mundur jauh, takut untuk mendekatinya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka, mereka tidak dapat menahan pemotongan celah spasial. Retakan hitam terus-menerus bersilangan, membentuk tirai hitam. Li Kingshan dan Gong Yuan menghilang di balik tirai. Raja otak meditatif berkata, Raja pemakan tulang, apa yang Dewa Agung Kiongki katakan mengenai situasi seperti ini? Bunuh dia. Bagaimana? Para Raja Iblis saling memandang. Ruang yang hancur mengisolasi segalanya. Bahkan indera suara, penglihatan, dan jiwa tidak dapat melewatinya, apalagi menyerang. Raja Dukun pemakan tulang berkata dengan kejam, kami akan berjaga di sini dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Ruang itu akan pulih secara alami, dan itulah kematiannya. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita, seolah-olah mereka hanyut di sebuah pulau terpencil, hanya saja lingkungan di sekitarnya bukanlah air laut yang beriak, melainkan ruang angkasa yang hancur. Itu benar-benar, jurang alami. Li Kingshan mempererat cengkramannya pada Gong Yuan dan menghindari retakan kecil berwarna hitam. Dia menyeringai, Heh, bagaimana menurutmu? Kamu sedang bermimpi jika ingin memaksaku pergi ke wilayah iblis. Apa yang kita lakukan sekarang? Gong Yuan melihat sekeliling. Ruang yang hancur di sekitarnya merupakan perlindungan sekaligus sangkar bagi mereka. Mereka masih dalam kesulitan, atau bisa dikatakan mereka bahkan lebih putus asa dari sebelumnya. Karena mereka sudah tersingkir, Raja Dukun pemakan tulang tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk menyerah pada wilayah iblis. 956 Jantung Little N tiba-tiba berdetak kencang, dan dia merasakan perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Dia keluar dari Aula dan menatap ke arah yang ditinggalkan Li Kingshan. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Gunung-gunung dan sungai-sungai sangat deras, dan lautan pepohonan tidak terbatas. Bahkan dia tidak bisa melihat sejauh itu. Cahaya matahari terbenam mewarnai tangga batu Aula menjadi merah. Berdiri di atasnya, dia melayang ketika pakaiannya berkibar tertiup angin, menjadi lebih indah. Namun, wajahnya diselimuti bayangan. Dia mengeluarkan rak buku awan diok bambu dari cincin sumerunya, menutup matanya, dan diam-diam berlatih rak buku awan tujuh lot. Tujuh kekuatan yin, yang, dan lima elemen bersinar dengan cahaya pelangi, mengembun menjadi wadah multiwarna di tangannya. Itu sama cemerlangnya dengan kaleidoskop, mencerminkan rahasia dan takdir surgawi. Dia diam-diam melafalkan nama Li Kingshan dan mengguncang wadah itu dengan lembut, memulai ramalannya. Dia tidak ketinggalan dalam metode aliran yin yang karena dia mempraktikkan Dharma Buddha. Sebaliknya, saat dia mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Bagaimanapun, salah satu dari enam kemampuan agama Buddha yang paling terkenal adalah koneksi predestinasi. Mustahil bagi seorang kultifator Buddha setingkat bodhisattva tulang putih untuk tidak mempraktikannya. Sebagian dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa secara khusus membahas aspek ini. Dia masih tidak memiliki hak untuk mencapai level yang terlalu dalam, namun dia masih memperoleh pemahaman yang berbeda ketika dia menggabungkannya dengan rak buku cloud dari tujuh lot. Awalnya, Li Qingshan dapat memblokir sebagian besar penyelidikan rahasia surgawi dengan transformasi penyuruh, tetapi nasib mereka terkait erat. Mereka seperti satu tubuh, jadi mereka bisa merasakan satu sama lain. Di masa lalu, ketika Li Qingshan diburu oleh Raja Naga Laut dan mengalami kelahiran kembali, dia dapat dengan jelas merasakannya bahkan dari biara candefa naga yang jauh. Ramalannya tentang dia juga sangat akurat. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak meramalkan masa depan yang sulit dipahami, tetapi masa lalu dan masa kini yang telah terjadi dan sedang terjadi, informasi yang relevan juga sangat melimpah. Dia bahkan tahu lokasi kasarnya, jadi proses ramalannya sangat lancar. Begitu dia menutup matanya, dia menangkap benang takdir yaitu Li Qingshan. Dia diselimuti oleh pertanda bahaya besar, saat ini dalam bahaya dan kesulitan besar. Dia sepertinya dimetraikan di tempat tertentu. Tempat itu pada dasarnya terputus dari dunia luar. Bahkan benang takdir yang melampaui ruang angkasa pun terasa terputus-putus. Apakah aku jatuh ke dalam perangkap domain iblis? Little N sedikit mengernyit dan segera membuat kesimpulan yang akurat. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, ini semua karena aku. Aura Buddha dan nyala api di tubuhnya yang seimbang tiba-tiba menjadi kacau. Seperti kata pepatah, kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Dia hampir tidak bisa membantu tetapi ingin segera menyelamatkan. Menggigit jarinya, dia menenangkan dirinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, keadaanku saat ini. Meskipun itu adalah kondisi terbaikku. Tidak ada gunanya. Ini bukan jebakan biasa. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah menurut Wahyu Takdir, meski ia berada dalam situasi putus asa, hal itu tidak akan berakibat fatal dalam waktu singkat. Masalahnya adalah bagaimana membantunya keluar dari kesulitan ini. Meminta bantuan, Biara Candefanaga, Feng Siwu, Raja Pohon Beringin, Raja Yue Selatan, Raja Merfok. Saat itu juga, ribuan pikiran melintas di benaknya. Dia terus-menerus menyingkirkan, menyangkal, dan memilih. Pertama-tama, hal itu mustahil bagi Biara Candefanaga. Saat ini, Provinsi Kabut masih bermusuhan dengan Provinsi Hijau. Kedua, Feng Siwu dan Raja Pohon Beringin mungkin bersedia membantu, tetapi mereka berdua adalah dasmon tumbuhan. Mereka tidak dapat menggerakkan tubuhnya dengan mudah, sehingga mereka memiliki rentang pergerakan tertentu. Meskipun Raja Pohon Beringin dapat memobilisasi beberapa Raja Daemon dari Provinsi Kabut, mustahil baginya untuk memerintahkan Raja Daemon ini untuk menyerahkan nyawa mereka pada kaum iblis. Kedua Raja Merfok di Laut Selatan akan mengambil tindakan demi Gong Yuan, namun mendapatkan kepercayaan mereka pastinya tidak mudah. Dan, pasti akan ada Raja Merfok yang mengawasi Istana Kristal. Seberapa efektifkah seorang Merfok King? Sama sekali tidak optimis. Akhirnya, Raja Yue Selatan adalah orang terbaik untuk dimintai bantuan. Dengan kekuatan destruktif Raja Naga Perak yang besar, dan menangkis kaum iblis adalah bagian dari tugasnya juga, jadi Li Qing Shan pada dasarnya telah membantunya sepanjang waktu dengan membersihkan iblis, jadi masuk akal baginya untuk membantu. Namun, ada kemungkinan 30% bahwa dia tidak akan membantu. Dia menyelesaikan perencanaan dalam sekejap mata. N kecil tiba di tempat Rusin berkultivasi dalam sekejap. Setelah menjelaskan situasinya, dia memintanya untuk pergi ke Gunung Safage dan meminta bantuan dari Raja Pohon Beringin. Hanya Raja Pohon Beringin yang dapat menghubungi Raja Yue Selatan dengan cepat dan meyakinkannya untuk mengambil tindakan. Rusin melihat betapa tegas dan sedikit khawatirnya N kecil. Dia memahami betapa seriusnya masalah ini, jadi dia langsung mengejar dan segera menuju ke Gunung Safage. Setelah mengantar Rusin, N kecil sepertinya mengambil keputusan tentang sesuatu. Dia kembali ke Ola dan berpikir. King Shan selalu menyeimbangkan iblis dan dewa, menyeimbangkan air dan api. Kecantikan luar biasa dan tulang putih, transformasi penampilan dan perubahan hidup dan mati, juga saling memperkuat dan melawan. Bodhisattva tulang putih telah mengubah seluruh budidaya buddhanya menjadi jalur iblis tulang putih, jadi mengapa saya tidak mencoba menyeimbangkan keduanya? Raja Yue Selatan mungkin tidak akan membantu. Saya lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Saya hanya bisa menjalani kesengsaraan surgawi ketiga secepat mungkin. Hanya dengan begitu aku bisa menyelamatkannya. Dengan pemikiran seperti itu, dia mengeluarkan dua harta karun misterius yang ditinggalkan oleh Biarawati Suci Laut Selatan untuknya sebelum tiba-tiba memunculkan avatar emasnya. Ia memiliki total empat lengan, satu memegang tasbih tengkorak, satu memegang kitab disiplin, satu memegang penggaris disiplin, dan satu lagi memegang pedang pembunuh Buddha dengan kuat. Spanduk laut darah berdiri tegak di punggungnya, menyemburkan aliran darah yang membungkus avatar emas itu. Di bawah avatar emas, tubuhnya mengalami perubahan yang menakjubkan. Separuh kiri tubuhnya berlumuran daging dan darah. Dia tidak hanya cantik luar biasa, tapi dia juga tampak penuh kebajikan dan hikmat, bersinar dengan cahaya Buddha. Separuh bagian belakang kepalanya diselimuti oleh cincin cahaya. Namun, bagian kanan tubuhnya ditutupi tulang putih bergerigi. Api samadhi dari tulang putih masih ada di sana, menyembunyikan ribuan wajah yang terpelintir dan kesakitan. Itu dingin dan tanpa ampun, seolah-olah bisa menghancurkan para Buddha, menghancurkan Dharma, dan membantai semua kehidupan. Untuk sesaat, kebaikan dan kejahatan bergantian, agama Buddha dan setan hidup berdampingan. Itu sangat mendalam. Namun, itu sangat berbahaya baginya. Apakah itu menggunakan api samadhi tulang putih untuk melahap cahaya Buddha atau membuat cahaya Buddha menekan dan memadamkan api samadhi tulang putih, itu bisa dianggap sebagai jalan baginya. Sama sekali tidak berbahaya. Namun, begitu dia mencoba menyeimbangkan keduanya dan membuat keduanya hidup berdampingan, dia langsung didorong ke kondisi paling ekstrim. Tidak hanya kedua kekuatan itu saling bersaing satu sama lain, tapi bahkan setiap pemikiran di kepalanya pun berdebat satu sama lain. Dia seperti koin yang dilemparkan tinggi ke udara, dengan kedua sisinya terus-menerus terbalik. Seluruh dunia berputar, mengejar hasil yang tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, ia berdiri kokoh. Kesulitannya terlihat jelas, kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan dia terpecah dan roboh sepenuhnya. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa berdiri kokoh atau tidak. Lagipula, bahkan bodhisattva tulang putih pun berasal dari agama Buddha sebelum menjadi iblis. Namun, tidak ada pihak yang ragu-ragu. Selama proses mempraktikan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dia pernah mengalami kebingungan. Dialah yang membuatnya memahaminya dengan beberapa kalimat. Itu bukan karena betapa dalamnya kata-katanya. Mereka bahkan sederhana dan lugas hingga agak naif. Namun, faktor krusialnya bukanlah isi kata-katanya, melainkan siapa yang mengucapkannya. Dia tidak pernah mendalami misteri mendalam Dharma Buddha dalam hidupnya, dan dia juga tidak pernah asyik dengan kebebasan jalan setan. Dia hanya ingin berada di sisinya selamanya. Itu saja. Selama hatinya masih ada, semua Buddha dan iblis tidak dapat mengubahnya. Namo Amitabha. Hancurkan Buddha. Hancurkan Buddha. Hancurkan Buddha. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dua suara terdengar bersamaan, dan dia menyatukan kedua telapak tangannya. 957. Pavilion di sekitar aula semuanya runtuh seperti terkoyak. Mereka menimbulkan awan debu yang menyelimuti sekte racun segudang. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan sebuah koin jatuh ke tanah dengan keras. Akankah ia berdiri kokoh, atau justru pecah dengan keras? Gunung Buas. Kingshan terjebak dan dalam kesulitan. N. Kecil telah mengirimku untuk meminta bantuan senior. Ru Xin tiba di bawah pohon beringin besar. Apa? Raja pohon beringin juga terkejut. Raja iblis biasa bukanlah lawan Li Kingshan dan Gong Yuan saat mereka bekerja sama. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa raja iblis lagi, mereka selalu bisa melarikan diri jika tidak bisa mengalahkan mereka. Dia tidak berani berlama-lama. Dia segera mengumpulkan fokusnya dan menggunakan kemampuan bawaannya. Beberapa saat kemudian, rerumputan liar dan alang-alang di rawa yang jaraknya ribuan kilometer semuanya menjadi mata dan telinganya. Dia melihat untayan ki iblis yang melayang ke udara, serta dewa iblis yang mereka sulap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Eksistensi macam apa yang telah mereka provokasi hingga mereka bertindak sejauh itu. Bahkan jika Raja Yue Selatan jatuh ke dalam perangkap seperti ini, dia akan berjuang untuk melarikan diri. Formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan yang didukung oleh 12 pilar ki iblis sangatlah kuat, tetapi harganya cukup mahal. Jumlah kekuatan ini cukup untuk membuat 12 gua iblis lagi dan mengirimkan lebih banyak lagi ke lompok iblis, namun itu hanya digunakan untuk menangani Li Kingshan dan Gong Yuan. Bahkan jika mereka telah membersihkan beberapa gua iblis bersama-sama, mereka seharusnya tidak menarik banyak perhatian. Jumlah gua iblis yang telah ditekan dan dibersihkan oleh Raja Yue Selatan hanya lebih banyak daripada gua iblis mereka, tetapi dia belum pernah menerima perlakuan seperti itu. Mengambil tindakan Kiongki setara dengan seorang jenderal besar yang memperhatikan sudut medan perang, pertempuran antara seorang prajurit. Penyergapan biasa akan menjadi pukulan yang fatal. Tidak peduli seberapa waspada dan terampil prajurit itu dalam pertempuran, dia tidak akan bisa melarikan diri. Senior, Roo Sin bertanya lagi, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Itu akan merepotkan. Raja Pohon beringin tenggelam dalam pikirannya. Sudah pasti bukan Raja Iblis yang bisa memasang jebakan seperti ini. Mungkin bukan Kaisar Iblis yang memimpin pertempuran kali ini, tapi keberadaan dengan level yang lebih tinggi. Sudah sangat sulit untuk menghancurkan formasi Iblis 12 benteng dari kejahatan, dan dia masih harus mempertimbangkan apakah keberadaan yang memasang jebakan ini memiliki rencana cadangan lainnya. Bahkan dia sangat ragu. Ada pepatah yang mengatakan, jika para dewa terang-terangan menentang manusia, maka tak seorang pun akan mampu menghadapi mereka. Mereka semua adalah raja di antara para kultifator, tetapi Kiongki adalah dewa jahat yang bahkan disembak oleh Raja Dukun Pemakan Tulang. Faktanya, fakta bahwa Li Kingshan dan yang lainnya hanya terjebak dan tidak dalam situasi putus asal langsung mengejutkan Raja Pohon Beringin. Kingshan mampu memusnahkan Iblis dengan bimbinganmu, senior. Aku tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Jangan khawatir, saya akan meminta Raja Yue Selatan untuk mengambil tindakan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka saya harus mengesampingkan harga diri saya dan bertanya kepada teman-teman muda itu, kata Raja Pohon Beringin. Di dalam Raja Naga Perak, Raja Yue Selatan yang tampan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya seperti pedang dewa, menatap gua Iblis di bawah. Dia tersenyum, jelas dalam suasana hati yang baik. Dia telah menekan gua Iblis lain kali ini dan bahkan meninggalkan Raja Iblis. Selama dia memberikan pukulan menyakitkan kepada Kaisar Iblis di wilayah Iblis, dia akan mempertimbangkan kembali target invasinya. Bagaimanapun, dunia ini telah menangkis invasi ke wilayah Iblis setiap saat selama berjalannya waktu. Alasan mengapa dia dalam suasana hati yang baik adalah pengamanan di selatan. Dia mau tidak mau mengakui bahwa Li Qingshan telah membuatnya terkesan sekali lagi. Dia sebenarnya mampu meyakinkan Gong Yuan untuk bekerja dengannya dan pada dasarnya menyapu semua gua Iblis di selatan. Dikatakan bahwa dia bahkan membunuh beberapa Raja Iblis. Dia benar-benar memenuhi gelarnya sebagai Raja Selatan. Dibandingkan dengan pencapaian-pencapaian ini, informasi yang terungkap di balik layar bahkan lebih mengembirakannya. Tindakan Ratu Merfok Gong Yuan melambangkan kedamaian Laut Selatan. Li Qingshan juga tidak lagi menjadi ancaman potensial. Jika biaracan deva naga tahu dia akan banyak membantu mereka, mereka mungkin akan menyesal mengirimnya ke selatan. Dan, di belakang Li Qingshan ada bayangan Raja Daemon dari Provinsi Kabut, yang secara samar-samar mengungkapkan pendiriannya. Jika mereka dapat menerima bantuannya, ancaman wabah setan akan berkurang drastis. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada tanaman pot pohon beringin kecil di atas meja, apa yang kamu inginkan, kawan? Aku ingin kamu menyelamatkan seseorang. Siapa? Li Qingshan. Li Qingshan, apakah kamu sudah memikirkannya? Gong Yuan berkata dengan tidak sabar, tetapi suaranya tidak mengandung rasa jengkel atau putus asa menghadapi kematian. Sebaliknya, itu lebih seperti seorang istri yang dingin mengeluh tentang suaminya yang tidak berguna, malah tersesat dalam sebuah perjalanan. Untuk apa kamu terburu-buru? Bukankah saat ini aku sedang berpikir? Jangan ganggu aku. Li Qingshan juga tidak sabar. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan merenung sambil mengerutkan kening. Menurutku kamu tidak bisa memikirkan apapun. Sebenarnya aku hampir mempercayaimu lebih awal. Jika aku mengetahuinya lebih awal, sebaiknya aku menyerahkan nyawaku pada mereka. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan pernah berpikir untuk mati sebelum aku. Tetaplah di sana dengan patuh. Bukankah kamu bilang kamu akan mengambil mayatku? Huff, menurutku tidak ada bedanya apakah itu di depan atau di belakang. Gong Yuan mencibir. Kalau begitu, kamu suka yang di depan atau di belakang. Li Qingshan tersenyum cabul dan menurunkan tangannya dari pinggangnya, tapi dia langsung membeku oleh tatapan sedingin esnya. Dia menarik tangannya kembali dengan canggung dan mengusap hidungnya. Baiklah kalau begitu, aku hanya ingin meredakan suasana tegang. Gong Yuan memutar matanya tanpa daya. Sejak mereka terjebak, kapan mereka merasa gugup? Dia memang ingin merasa sedikit gugup, tapi saat dia menghadapi pria ceroboh ini, bahkan hidup dan mati pun sepertinya bukan masalah besar. Li Qingshan, kamu hampir membuatku terbunuh. Bisakah kamu menunjukkan rasa hormat padaku? Li Qingshan mempertimbangkannya dengan serius dan tersenyum. Gong Yuan, aku tidak bisa. Lebih baik aku mati bersamamu sekarang juga. Gong Yuan mengertakkan gigi. Tunggu, aku sudah memikirkan sesuatu. Li Qingshan mengeluarkan lapangan Asura dan bertanya sambil tersenyum, mana yang lebih kamu sukai? Alam Asura atau alam iblis? Aku juga tidak suka. Li Qingshan mengangkat bahu dan memasuki lapangan Asura. Gong Yuan merasakan tubuhnya rileks. Dia akhirnya tidak harus dekat dengannya. Namun, saat dia melihat kegelapan tak terbatas di sekelilingnya, dia merasa sedikit hampa. Ekspresinya berangsur-angsur kembali ke keadaan sedingin es. Sesaat kemudian, Li Qingshan keluar dari lapangan Asura lagi. Dia tanpa basa-basi meraih pinggang lembutnya dan memeluknya erat-erat. Dia sepertinya sangat akrab dengannya. Baiklah kalau begitu, kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Dia mengira pusaran air berwarna darah di lapangan Asura dapat mengarah ke alam Asura dan dapat digunakan sebagai jalan mundur terakhir. Namun, saat dia masuk, pusaran air berwarna darah juga dipenuhi kegelapan. Dia memang telah membelah kekosongan di sekitarnya dengan sangat teliti. Bahkan dunia Asura pun tidak bisa terhubung dengan dunia Asura. Aku mengetahuinya, kata Gong Yuan dengan nada meremehkan dan menyesuaikan diri ke posisi yang lebih nyaman. Sepertinya sudah semakin besar, Li Qing San berkata dengan sungguh-sungguh. Melalui pakaiannya yang terbuka, dia bisa melihat kulit seputih salju dan belahan dada yang dalam di antara keduanya. Dipisahkan oleh sutra putri Duyung yang tipis, dia bisa melihat kepenuhan yang sedikit dingin. Meski ini bukan pertama kalinya dia merasakannya, dia tetap merasa itu lumayan. Gong Yuan menatapnya dengan dingin. 958 Saat Gong Yuan ingin membantahnya, dia melihat ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mendesah sambil tersenyum. Perjalanan masih sangat panjang. Aku tidak bisa mati di sini sekarang. Tatapannya seolah menembus kegelapan tak berbatas dan mencapai tempat yang sangat jauh, seperti katak yang menatap bintang atau anak kecil yang mengejar mimpi indah. Itu sangat kecil, tapi juga sangat gigih. Saat itu, Gong Yuan mendapat kesan yang salah. Dia jelas berada dalam pelukannya, namun dia sepertinya dipisahkan oleh ruang yang hancur. Tiba-tiba, dia merasa pria itu agak kesepian dan menyedihkan. Cahaya yang dia keluarkan membuatnya tidak bisa melihatnya secara langsung. Pikiran mereka terhubung. Hasratnya yang rumit digantikan oleh hasrat yang lebih dalam. Dia hanya bisa menghela nafas. Di bawah penampilannya yang hampir fana, dia tetaplah seorang kultifator. Pada saat ini, ruang yang hancur di sekitarnya secara otomatis pulih, seperti permukaan danau yang telah hancur. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa meratakan permukaan danau. Setelah retakan muncul, berikan kekuatan pada Heart of the Abyss dengan semua yang kamu miliki dan berikan aku kekuatan Ruinsen. Namun, orang-orang di luar itu pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Kamu harus melindungiku untuk sementara waktu. Saya bisa, kata Gong Yuan. Aku mungkin tidak bisa menjadi pasanganmu, tapi jika aku bisa selamat dari ini, Li Qingxian tiba-tiba tersenyum mencela diri sendiri. Lupakan saja, jangan membicarakan hal seperti itu. Ayo bekerja sama dan bunuh bajingan-bajingan itu di luar. Saat ruang yang hancur pulih, para Raja Iblis juga bersemangat. Li Qingxian perlahan mengangkat tinjunya dan melancarkan beberapa pukulan ke sekeliling. Setiap pukulannya sangat kikup dan berat seolah-olah memikul beban yang berat. Kekuatan getaran mengembun di tinjunya saat dia bekerja keras untuk mengendalikannya hingga batasnya. Potongan-potongan kekosongan itu pecah lagi. Di bawah kendalinya yang tepat, hanya ada celah kecil yang tersisa. Gong Yuan segera memberi daya pada Heart of the Abyss dan terhubung dengan dunia ruins end. Li Qingxian memejamkan mata dan menghilangkan semua pikirannya yang menyimpang pada saat itu. Dia mengedarkan metode penindasan laut penyuruh dengan seluruh kekuatannya, menyerap kekuatan ujung kehancuran yang dalam dan dingin. Sepertinya dia telah kembali ke rumahnya yang sudah lama dia tinggalkan. Pikirannya menjadi sangat tenang. Pada saat yang sama, sekelompok ki hitam menembus celah di angkasa dan berubah menjadi ular hitam yang aneh, menggigit lehernya dengan kejam. Li Qingxian bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya, dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam kultivasi. Cahaya dingin menyala, dan kristal es berbentuk berlian melesat ke mulut ular, mengalahkannya. Gong Yuan dengan dingin berdiri di depan Li Qingxian, berpikir, aku juga belum cukup hidup. Senyuman melintas di bibir Li Qingxian sebelum menghilang. Setelah itu, dia sepenuhnya mengabdikan pikirannya pada dunia dalam ruins end. Jika dia ingin menjadi Raja Daemon, menyeimbangkan api dan air bukanlah satu-satunya cara. Sebenarnya ada cara lain, mendorong transformasi penyuruh ke lapisan kelima. Faktanya, jalan ini telah terbentang di hadapannya sejak lama. Namun, setelah mempertimbangkan dan mencobanya, dia tetap memilih untuk menyerah. Ini karena transformasi Phoenix saat itu terlalu lemah. Begitu dia menyerah, itu akan membuat masa depannya berkultivasi menjadi sangat sulit. Namun, sekarang transformasi Phoenix telah mencapai lapisan keempat, sama dengan transformasi penyuruh, masalah laten dalam aspek ini jauh lebih kecil. Meskipun menyeimbangkan keduanya terlebih dahulu masih merupakan pilihan terbaik, tidak mungkin segala sesuatu dalam hidup berjalan sesuai rencana. Namun, karena seseorang ingin memberinya sedikit kejutan, dia memutuskan untuk memberi mereka sedikit kejutan juga. Transformasi penyuruh telah berada di ambang terobosan sejak lama. Setelah 20 tahun akumulasi, dia hanya tinggal selangkah lagi. Dengan dukungan dari Ruins End, langkah ini menjadi sangat mudah. Beberapa saat kemudian, terjadi keributan besar di lautan kesadarannya. Setelah beberapa saat terjadi pergolakan, ia segera diredam. Seekor kura-kura roh terjun jauh ke dasar lautan kesadarannya, perlahan-lahan menjulurkan kepalanya yang menyerupai naga, namun ternyata tidak. Ia mengeluarkan geraman yang dalam. Gong Yuan mengertakkan giginya untuk menangkis serangan gila-gilaan dari Raja Iblis. Dia merasakan sesuatu dan melirik dari sudut matanya. Dalam keadaan linglung, dia seperti melihat kura-kura roh, menatapnya dengan tatapan tenang. Jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah tatapan Li Qing Shan. Tidak hanya kehadirannya menjadi semakin besar dan mendalam, bahkan penampilannya pun mengalami banyak perubahan. Rambut dan mata merahnya kembali menjadi rambut dan mata hitam. Tanduk sapi, cakar, dan giginya lenyap. Wajahnya kehilangan sebagian ketampanannya, namun menjadi lebih tajam. Setelah menekan Iblis sapi dan Iblis harimau, dia kembali ke Li Qing Shan yang asli. Kamu telah bekerja keras. Kata Li Qing Shan, rambut panjang Gong Yuan acak-acakan, dan kehadirannya lemah. Ada luka di bahunya. Meskipun telah disegel dalam es, warnanya tetap hitam. Biarpun itu hanya celah kecil, memblokir berbagai serangan tujuh Raja Iblis bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, selama kurun waktu ini, retakannya semakin melebar. Jika bukan karena Raja Iblis takut terseret bersama mereka dan tidak mau mengambil risiko, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Tidak masalah. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Jangan mengecewakanku kali ini. Gong Yuan mengayunkan kekuatan gelap Ruinsen dengan tangan kirinya dan berteriak, domain terikat es. Dia tidak pernah menyangka dinding es akan segera memblokir serangan Raja Iblis, bahkan menutup celah spasial untuk sesaat. Dia terkejut. Dia tidak pernah mengira dia bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Di satu sisi, dia tidak lagi harus membagi perhatiannya untuk mendukung kultifasi Li Qingshan, dan di sisi lain, Li Qingshan dapat menggunakan kekuatan ujung kehancuran dengan lebih mudah sekarang setelah dia menembus lapisan roh kelima. Penyu. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Li Qingshan maju selangkah dan melayangkan pukulan. Kekuatan getaran menyebar dengan suara peluit, menghancurkan ruang di sekitarnya. Dia melirik tinjunya dan tersenyum. Benar saja, ini cukup efektif. Meskipun transformasi Iblis sapi belum membaik sama sekali, berbagai transformasi sembilan transformasi Iblis dan Ilahi selalu saling mempengaruhi. Berali dari lapisan keempat ke lapisan kelima untuk transformasi penyuruh merupakan peningkatan besar. Kendali atas kekuasaannya telah meningkat secara signifikan. Suara guntur terdengar di udara, dipenuhi dengan martabat tertinggi dan mengguncang pikiran. Sebagai hukum absolut yang mengukur tingkat kultifasi seorang kultifator, bahkan hancurnya ruang tidak mampu menghentikan turunnya kesengsaraan surgawi. Senyuman Li Qingshan menghilang. Dia telah mengambil langkah penting ini. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tantangan sebenarnya. Tunggu aku, Li Qingshan berkata sebelum terjun ke lapangan Asura lagi. Rasa keintiman dan ketenangan tercabut dari hatinya, membuat Gong Yuan merasa hampa di dalam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Baiklah. Pada saat yang sama, dalam kultus miriat poison, Little N berdiri ditumpukan puing. Tasbih tengkorak berubah menjadi tengkorak saat mereka terbang di sekitarnya, dengan halaman-halaman kitab suci emas mengelilinginya. Di antara mereka, dia masih memiliki penampilan aneh dengan separuh kecantikan dan separuh tulang putih. Dia berdiri dengan satu tangan menempel pada pedang pembunuh Buddha sementara tangan lainnya menunjuk ke langit dengan penguasa disiplin. Spanduk laut darah berdiri tegak di belakangnya, berkibar tertiup angin. Cahaya keemasan Buddha menyatu ke dalam kulitnya dan menyebar melalui daging dan darahnya, menutupi separuh tulang putihnya dalam sekejap mata. Dia telah berubah menjadi kecantikan yang memikat, dengan kepala menunduk dan mata penuh dengan kebajikan dan kesungguhan, mencegah siapapun menghujatnya. Namun, api sama di tulang putih menyala diam-diam di kedalaman matanya, tanpa emosi dan tanpa emosi. Mungkin itu adalah efek dari tekadnya, atau mungkin bodhisatva tulang putih telah meninggalkan kemungkinan ini sejak awal. King Shan, aku sudah melakukannya. Tunggu aku. 959. Secercah cahaya perak menembus langit, berhenti tepat di atas rawa besar. Raja Yue Selatan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Untayan Ki Iblis melayang ke udara, dan Dewa Iblis berdiri tegak. Dia terkejut. Formasi yang luar biasa. Formasi 12 benteng Iblis yang tidak menyenangkan berasal dari zaman yang sangat kuno. Itu sangat luas di wilayah Iblis. Raja Yue Selatan telah melihat banyak dari mereka saat dia bertarung dan menekan gua Iblis, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi sebesar itu. Tidak heran kamu ingin aku menyelamatkannya. Dengan formasi ini saja, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya di provinsi kabut selain aku. Namun, Raja Liar terperangkap di dalam, jadi dia mungkin sudah mati. Dia tidak perlu melakukannya. Selamatkan dia. Raja Yue Selatan melihat kembali bonsai pohon beringin di atas meja. Menurut Ramalan, dia masih hidup. Tolong lewati formasi secepatnya. Raja pohon beringin mengayunkan dahannya dan berkata dengan tegas. Apa yang istimewa dari Li King Shen ini sehingga dia menerima bantuan seperti itu darimu, kawan? Raja Yue Selatan menghela nafas. Raja pohon beringin tidak berkata apa-apa lagi, hanya kata, tolong, saja yang lebih berarti dari seribu kata. Anak ini sama sekali tidak biasa. Dia seharusnya tidak mati di sini, dan keberadaan yang memasang jebakan seperti itu mungkin tidak ada di sini untuk mengambil nyawanya. Suara Raja Pohon beringin semakin dalam. Apa maksudmu? Aku menduga gua iblis yang telah disapu dan Raja Iblis yang telah mati hanyalah umpan. Umpan, Raja Yue Selatan akhirnya merasa khawatir. Siapa yang akan terpancing dengan menggunakan Raja Iblis sebagai umpan? Dan apa yang akan mereka jadikan umpan? Jika dia terancam dan jatuh ke dalam wilayah iblis, tidak lama lagi provinsi kabut akan menjadi tempat para iblis mengamuk. Kesembilan provinsi tersebut akan menjadi wilayah iblis lainnya, kata Raja Pohon beringin. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, dia memperoleh pemahaman yang sangat mendalam tentang Li Qing Shan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Raja Yue Selatan. Meskipun Raja Yue Selatan menjaga provinsi kabut dan memiliki otoritas yang besar, visinya pasti terbatas pada sumur ini. Dia tidak dapat melihat rahasia Li Qing Shan yang berasal dari luar sumur dan langit. Apa? Sepertinya aku telah meremehkannya. Raja Yue Selatan mengayunkan tangannya, dan Raja Naga Perak bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang. Kepala naga di depan kapal membuka mulutnya, dan titik cahaya perak menyatu, menjadi semakin terang. Itu seperti matahari keperakan, bahkan lebih terang dari matahari di langit. Kedua belas Dewa Iblis menoleh dan melihat ke atas. Tatapan mereka sepertinya memiliki substansi, menembus kehampaan dan mengandung pikiran jahat yang sangat dalam dan kacau. Raja Yue Selatan bergidik, dan wajahnya menjadi gelap sebelum kembali normal beberapa saat kemudian. Dia berkata, mengesankan. Dia sengaja memarkir Raja Naga Perak pada jarak yang aman. Menjadi ahli dalam bertahan adalah kelemahan dari hampir semua formasi. Selama dia menjaga jarak yang cukup, tidak akan ada bahaya apapun. Namun, formasi dua belas Iblis surgawi ini bisa menyerang dari jarak sejauh itu. Terlebih lagi, itu adalah serangan langsung terhadap jiwa. Jika bukan karena Raja Naga Perak yang memblokirnya, Xiao Chen mungkin menderita beberapa kerusakan. Menyerang. Raja Yue Selatan berkata dengan sikap bermartabat. Raja Naga Perak bergidik, dan seberkas cahaya yang sangat cemerlang menembus sekeliling, bergegas menuju formasi dua belas Iblis surgawi yang tidak menyenangkan. Ini adalah meriam kepala naga yang dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan kuil. Itu secara langsung menghancurkan bagian atas Dewa Iblis. Pada akhirnya, itu hanyalah ilusi, bukan Dewa Iblis sejati. Namun, Raja Yue Selatan tidak tenang sama sekali. Meskipun dia telah menghancurkan Dewa Iblis, masih ada sebelas Dewa Iblis yang tersisa, dan bahkan Dewa Iblis yang telah diledakkan dengan cepat pulih. Fondasi dari formasi dua belas Iblis surgawi yang tidak menyenangkan adalah dua belas Gua Iblis. Mereka datang dari dunia lain, jadi sangat sulit bagi satu serangan untuk meruntuhkan seluruh formasi. Dengan menggunakan celah yang dibuat oleh meriam, Raja Yue Selatan mengintip ke dalam. Awalnya, dia ingin membuat celah sehingga dia bisa menjebak Li Qingshan dan Gong Yuan, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Bahkan tidak ada satupun Raja Iblis. Sudah terlambat, entah mereka sudah mati, atau mereka sudah melewati Gua Iblis dan memasuki wilayah Iblis. Raja Yue Selatan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa menghancurkan formasi dua belas Iblis surgawi yang tidak menyenangkan selama dia terus menyerang, itu akan memakan cukup banyak waktu. Serangan Raja Naga Perak sangat kuat, tetapi harus dibayar mahal. Dia perlu mempertimbangkan apakah itu layak atau tidak. Dia masih hidup, dan dia belum jatuh ke dalam wilayah Iblis, kata Raja Pohon beringin. Jika Li Qingshan mati, N kecil tidak akan pernah mengirim rusin untuk meminta bala bantuan. Jika dia benar-benar jatuh ke dalam wilayah Iblis, akan sangat sulit untuk menjadi dewa, dan itu tidak akan menjadi situasi yang mengerikan. Raja Yue Selatan tenggelam dalam pikirannya. Jika kaum Iblis menggunakan formasi ini untuk membangun benteng dan mendapatkan pijakan, wabah Iblis di Provinsi Kabut tidak akan pernah bisa diredakan lagi. Itu jelas bukan hasil yang kita inginkan, kata Raja Pohon beringin. Apa yang dia maksudkan adalah meskipun itu bukan demi menyelamatkan Li Qingshan, dia tidak bisa menyerah untuk menghancurkan formasi demi bisnisnya sendiri. Mata Raja Yue Selatan berbinar. Dia tersenyum. Terserah, terserah. Aku akan bangkrut kali ini. Aku akan mengumpulkan orang-orang untuk menghancurkan formasi sekarang. Tolong bantu aku juga. Jika Li Qingshan masih hidup, aku pasti akan menyelamatkannya. Raja Pohon beringin selalu menolak membantunya dalam menekan wabah Iblis. Dia akhirnya mengalah kali ini, jadi dia merasa cukup berterima kasih kepada Li Qingshan. Baiklah. Untuk melindungi kepentingan para Dasmon, Raja Pohon beringin awalnya tidak ingin terlibat terlalu dini, tetapi dia tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap Li Qingshan. Terlebih lagi, dia merasa jika Raja Orang Liar menjadi Raja Iblis, mereka sudah kalah separuh pertempuran bahkan sebelum pertarungan resmi dimulai. Jika Little N terus mengikuti jejaknya, mereka akan berada pada posisi yang lebih dirugikan, jadi dia tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Singkatnya, mereka menyelesaikan negosiasi yang akan mempengaruhi seluruh situasi di Provinsi Kabut. Kedua Raja yang berdiri di puncak Provinsi Kabut mulai mengeluarkan perintah pada saat yang bersamaan. Di kota bawah tanah yang suram, di puncak yang megah, dan di hutan yang luas, Raja Daemon dan para penggarap hebat mendengarkan panggilan tersebut. Kingshan, kamu harus bertahan lebih lama lagi, pikir Raja Pohon beringin. Li Kingshan kembali ke bentuk aslinya, berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi, menatap ke langit. Usaran berwarna merah darah di lapangan Asura telah menjadi awan kesengsaraan yang gelap gulita. Guntur bergemuruh di dalam, seperti roda dewa yang mengendarai kereta. Dia kadang-kadang melewati tanah berwarna merah darah dan melihat seorang pemberontak. Dia tidak hanya menolak untuk berlutut dan menerima nasibnya, tetapi dia bahkan mencoba untuk menentang surga, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang dengan cambuknya. Ledakan, petir yang menyengat menyambar punggung Li Kingshan. Ada sedikit warna umu cerah di dalamnya, seperti kawat baja yang diuleni dengan cambuk. Ia segera membelah dagingnya, memperlihatkan tulang harimau yang bersinar dengan kilau logam. Mengaum, Li Kingshan berdiri seperti gunung, tanpa bergeming sama sekali. Dia merentangkan tangannya, dan rambut merahnya tergerai saat dia meraung ke langit. Langit yang gelap gulita segera berubah menjadi genangan petir yang dahsyat. Ribuan sambaran petir bersilangan seperti naga dan ular yang menari liar. Sebelum dia benar-benar tertelan, dia merasakan sesuatu dan menatap kekejauhan. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar Little Anne. Manik doa tengkorak pecah dengan keras, menghalangi sambaran petir kesusahan untuk Anne kecil. Sebagai harta karun misterius yang dapat mengikat kehidupan, pikirannya juga bergetar, tetapi dia tidak dapat meliriknya untuk kedua kalinya. Dia mendorong jalur pedangnya hingga batasnya, dan pedang pembunuh Buddha memotong beberapa sambaran petir kesusahan. Sepanduk laut darah di belakangnya telah meredup, dipenuhi bekas hangus. Ia tidak lagi mampu menghasilkan aliran darah lagi atau menelan sambaran petir lagi. Tubuh emasnya telah hancur, memperlihatkan tulang putih bergerigi di balik kecantikannya yang luar biasa. Api samadi dari tulang putih berkobar di matanya. Tidak peduli berapa banyak ancaman yang mengancam jiwa yang dia hadapi, dia tidak goyah sama sekali. Dia mendengarkan deru petir dalam diam saat dia mengayunkan pedangnya menembus genangan petir seperti hantu. Sungguh memuaskan. Li Qingxian berteriak, mengabaikan peringatan dari kecerdasan penyuruh dan gemerisik sayap burung Phoenix. Dia membiarkan petir membersihkan tubuhnya. Kakinya tetap terkubur jauh di dalam tanah sepanjang waktu, dan matanya dipenuhi semangat juang. Siapa yang pernah mengatakan bahwa berperang melawan langit, berperang melawan bumi, dan berperang melawan manusia adalah kebahagiaan yang tiada habisnya. Dia mengesampingkan kehidupan dan kematiannya, benar-benar membenamkan dirinya dalam kesenangan pertempuran. Sungguh kesengsaraan petir yang luar biasa. Apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi yang ketiga? Ying Qing bersembunyi jauh di sudut lapangan Asura dan menyaksikannya dengan kaget. Dia pernah melihat komandan Asura mengalami kesengsaraan dan menjadi raja Asura, namun skala kesengsaraan surgawi jauh lebih kecil dari ini. Bahkan dengan kemampuannya bersembunyi di luar angkasa, dia tidak berani menyentuh satupun sambaran petir. Meskipun Li Qingxian memiliki kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekannya karena budidaya sembilan transformasi iblis dan ilahi, itu tidak berarti kesengsaraannya semudah makan atau minum. Kesengsaraan surgawi adalah hakim yang paling ketat dan adil. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat pula kesengsaraan surgawinya. Barang-barang lainnya sama. Meminjam setumpuk harta karun, formasi, dan jimat misterius yang kuat sebelum masa kesengsaraan tidak akan membuat kesengsaraan menjadi lebih aman. Semakin kuat harta karun misterius dan barang-barang lain yang dia gunakan, semakin besar dan berat kesengsaraan surgawi yang akan terjadi. Jika dia tidak bisa melepaskan 120 persen kekuatan benda-benda ini, seperti pedang pemecah laut terhadap Ye Duan Hai, maka dia mungkin tidak menggunakannya sama sekali. Ketika Little N mengalami kesengsaraan, dia menempatkan penggaris disiplin dan kitab suci yang dianugerahkan oleh biarawati ilahi dari laut selatan ke dalam cincin sumeru miliknya. Dia hanya menggunakan harta karun misterius yang ditempa dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Tasbih tengkorak yang dia tempa dengan susah payah hancur di sambar petir, dan lautan darah di panji laut darah hampir mengering. Bahkan pedang pembunuh Buddha pun tertutup retakan. Namun, harta karun misterius yang mengikat kehidupan ini menjalani kesengsaraan bersamanya, bertahan dalam kehalusan kesengsaraan petir saat mereka maju menuju tingkat yang lebih tinggi dengan susah payah. Dengan dentang, Taring Harimau tiba-tiba terlepas dari sarungnya dan berubah menjadi pedang besar. Mencengkeram ratangan Li Qingshan, dia mengayunkannya ke langit. Kumpulan petir bergejolak, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bilahnya, mengalir ke tubuh Li Qingshan melalui pembuluh darah dan meridian di atasnya. Saat itu, seluruh tulangnya terlihat jelas. Listrik menembus tulangnya, membuatnya gemetar. Bahkan jiwanya akan terkoyak. Kekuatan kesengsaraan surgawi telah mencapai batasnya. Dia tahu bahwa dia sudah berada pada titik kritis antara hidup dan mati. Jika dia tidak tahan, dia akan hancur dan jiwanya hancur. Dia menyeringai kejam dan mengertakan giginya, menggunakan empat kemampuan dan empat transformasi iblis dan dewa pada saat yang bersamaan. Ilusi iblis lembu, iblis harimau, kura-kura roh, dan burung phoenix muncul padanya satu per satu, entah diam atau mengaum dengan keras. Pada saat itu, kegigihan iblis lembu, semangat juang iblis harimau, kedalaman roh penyu, dan harga diri burung phoenix berkumpul padanya, membentuk satu kesatuan. Bumi menanggung segalanya, berbagi kerusakan dengannya. Angin kencang bersiul dan menyapu, menimbulkan awan kesusahan di langit. Air hitam itu tak terduga, menghakimi setiap serangan. Nyala api menyala tanpa henti, menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya. Tanah berwarna merah darah di bawah kakinya mengkristal oleh petir kesengsaraan sebelum meledak berkeping-keping. Angin kencang mengangkatnya, dan ia menari-nari di udara. Di bawah cahaya petir, itu membentuk tontonan ilusi yang gemerlap, menyelimuti sosok pegunungan Li Qingshan. Sepertinya seribu tahun telah berlalu. Guntur telah menghilang pada waktu tertentu, namun terus bergema. Pasir kristal melayang ke tanah, berubah menjadi gurun kristal. 960. Yin Qing khawatir. Dengan beberapa kilatan, dia tiba di padang pasir. Berdiri di atas gundukan pasir, di tengah gurun, ada sesosok tubuh tinggi kurus berdiri di sana tak bergerak. Tangannya memegang pedang untuk menopang tubuhnya. Kepalanya yang tertunduk menempel pada gagang pedang. Rambut merah keringnya berkibar tertiup angin, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia dipenuhi luka. Pada dasarnya tidak ada satupun bagian kulitnya yang tidak terluka, memperlihatkan tulang tebal yang bersinar dengan kilau logam. Dia tampak begitu lemah dan tak bernyawa. Apakah dia berhasil? Yin Qing tidak yakin. Dia melambat dan tiba di sampingnya dengan hati-hati. Dia mengulurkan tangannya, ingin menyentuhnya, tapi dia menariknya kembali dengan ragu. Dia khawatir sentuhan sekecil apapun akan menyebabkan dia roboh menjadi debu. Hembusan angin bertiup, menimbulkan awan pasir kristal. Rambut merah kering, berantakan, melayang tertiup angin. Tiba-tiba, setitik cahaya merah menyala. Itu adalah mata merah. Itu seperti batu delima yang indah, menatap Yin Qing di sampingnya. Tatapannya begitu tenang, tanpa emosi sedikitpun. Namun, Yin Qing merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Jantungnya bergetar seperti disambar petir. Dia tampak tertegun, tidak bisa bergerak. Melihat bahwa itu adalah dia, mata merahnya berkedip dan menjadi ramah. Yin Qing sepertinya terbangun dari mimpi buruk, tapi dia mundur selangkah secara naluriah. Dia bertanya dengan nada menyelidik, Raja. Bukan karena dia tidak bisa mengenali Li Qing Shan. Sebaliknya, perubahan yang terjadi padanya membuatnya terlalu terkejut. Di masa lalu, dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari komandan Asura biasa. Dia akan mengeluarkan aura mengejutkan dari waktu ke waktu, tapi dia tidak memiliki aura menakjubkan seperti ini. Bahkan beberapa Raja Asura yang dia lihat tidak memilikinya. Aura kuatnya telah ditarik dan dicairkan. Tidak ada lagi tekanan langsung. Sebaliknya, itu menjadi semakin berat. Namun auranya saat ini sedang pulih. Rasanya seperti padang rumput yang hangus terbakar telah menumbuhkan beberapa tunas baru. Mereka sangat lemah, tapi melambangkan kehidupan baru. Salam, Rajaku. Yin Qing berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya. Aku masih hidup, Li Qing Shan berkata dengan suara serak. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga pada Yin Qing. Kekuatan dari tiga kesengsaraan surgawi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Peringatan penyuruh sepertinya mengatakan, berhentilah meronta, kamu sudah mati. Lagi pula, setelah melalui tiga bulan pertarungan terus-menerus, ini jelas bukan kondisi terbaiknya. Dipaksa langsung menjalani tribulasi sebenarnya sangat sulit bahkan berbahaya. Namun, pada akhirnya, dia berhasil melewatinya. Ya, Yin Qing menganggup dengan berat. Sangat bagus. Tawa hangat datang dari rambut merah yang berantakan. Tawa itu semakin keras, disertai dengungan logam. Angin menari dan melayang di padang pasir. Dengan dentang, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke langit. Langkah kakinya terhuyung, tapi baru saja dia berdiri teguh. Dia bergumam, di atas sembilan surga, aku selangkah lebih dekat. Pusaran berwarna darah itu berputar seperti mata, menatapnya. Jauh di dalam Gua Setan. Ini adalah arena Asura. Mengapa, Gong Yuan? Apakah Li Qingshan meninggalkanmu dan melarikan diri? Raja Dukun pemakan tulang merebut ladang Asura. Dia menatap Gong Yuan dengan kejam. Ia tidak pernah menyangka seluruh usahanya akan berakhir sia-sia. Sebagai seorang raja, dia berpengetahuan luas. Lapangan Asura memiliki eksistensi yang mirip dengan Gua Iblis yang mengarah ke alam Asura. Sekarang ruang yang hancur telah pulih, Li Qingshan pasti sudah melarikan diri ke sana. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mustahil bagi mereka untuk memburunya di alam Asura, atau akan sangat buruk jika mereka tersedot ke dalam pertempuran darah abadi. Gong Yuan diikat oleh semak duri hitam. Gaun sutranya yang indah berlumuran darah. Dia merentangkan lengan rampingnya seperti kupu-kupu yang jatuh ke jaring laba-laba, memiliki kecantikan yang tragis. Bahkan matanya yang biru tua kesulitan untuk fokus padanya. Suara Raja Dukun pemakan tulang sepertinya terdengar dari tempat yang sangat jauh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan bibir dan lidahnya, berkata dengan lembut, jangan khawatir, dia akan kembali. Justru karena dia mempercayai hal ini maka dia tidak memilih untuk mati bersamanya. Sebaliknya, dia membantunya menangkis mereka lebih lama, berharap dia bisa menjalani kesengsaraan surgawi dengan aman. Namun, menghadapi tujuh Raja Iblis juga berarti kehilangan pilihan ini selamanya. Itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Terlepas dari semak duri di sekelilingnya, keberadaan hitam keungguan yang menyerupai otak melayang di atas kepalanya. Ada wajah manusia yang menakutkan dan bengkok di atasnya, yang merupakan wujud iblis dari Raja Otak Meditatif. Dia terus-menerus mengeluarkan kekuatannya dan memengaruhi pikirannya. Beberapa Raja Iblis berputar di sekelilingnya, siap melepaskan berbagai teknik mereka. Itu sudah cukup untuk membuatnya memohon kematian. Bodoh, kamu telah ditipu. Dia menipumu agar datang dari Laut Selatan untuk terlibat dalam kekacauan ini, dan kemudian dia menipumu untuk tetap di sini dan mati demi dia. Betapa bodohnya. Raja Dukun pemakan tulang gagal menyelesaikan misi Kiongki, yang membuatnya dipenuhi kebencian dan ketakutan. Dia sangat pemarah. Dia tidak menyianyiakan waktunya dengan paksa untuk menghancurkan dan menyempurnakan lapangan Asura. Menghadapi situasi mengerikan seperti ini, siapapun akan memilih melarikan diri. Bahkan jika mereka membukanya, itu sudah terlambat. Tatapan para Raja Iblis lain di sekitarnya agak menyombongkan diri. Dia telah membayar harga sebesar itu, namun dia tetap gagal. Tidak ada satupun Dewa Iblis yang dikenal memiliki temperamen yang baik. Kamu salah, kata Gong Yuan lembut. Aku salah. Oh, sepertinya aku ingat sekarang. Adik perempuanmu idiot begitu saja. Para pemakan api menipunya untuk datang ke Gunung Fire Melt untuk dibakar di tiang pancang. Anda benar-benar sepasang saudara perempuan yang baik. Kamu bahkan sangat bodoh dalam hal yang sama. Namun, saya tidak suka bermain api. Saya hanya suka makan daging. Merfok itu enak. Saya selalu sangat menyukainya, tapi saya belum pernah mencicipi Ratu Merfok. Raja Dukun pemakan tulang menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Dia tersenyum kejam. Kamu akan hidup untuk waktu yang sangat, sangat lama. Aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan menikmatinya perlahan. Bagaimana, ini akan menjadi pasangan yang cocok untuk kematian adik perempuanmu? Heh, lalu tahukah kamu apa yang terjadi dengan Gunung Fire Melt? Gong Yuan merasa nyaman di dalam. Pria itu sangat mengerikan, tapi dia tidak menyesal meninggalkan Laut Selatan dan menemaninya melewati bahaya. Dia juga tidak membencinya karena menempatkannya dalam kesulitan. Tiba-tiba, dia memahami perasaan adik perempuannya saat itu, dan dia tidak bisa menahan senyum. Mereka masih berpegang pada harapan. Beraninya kamu, Raja Dukun Pemakan Tulang menjadi semakin marah. Dia akan kembali, mungkin tidak sekarang, tapi mungkin di masa depan. Dia akan menemukanmu satu persatu dan membalas dendam hari ini. Mata Gong Yuan tiba-tiba menyipit, menatap Raja Dukun Pemakan Tulang di depannya dengan dingin, tapi dia tersenyum dalam hati. Orang ini benar-benar tahu cara menyimpan dendam. Aku akan memakan lidahmu dulu. Raja Dukun Pemakan Tulang menggigil di dalam dan menjadi lebih marah. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya yang menganga dan memperlihatkan giginya yang tajam, menggigit Gong Yuan. Gong Yuan menutup matanya. Udara kotor menerpa wajahnya, tapi dia mendengar auman Raja Dukun Pemakan Tulang. Bila berwarna merah darah itu meluncur keluar dari lapangan Asura, menghunjam ke kepala Raja Dukun Pemakan Tulang dari bawah. Dengan putaran bilahnya, kepalanya hancur berkeping-keping, dan aumannya terhenti. Li Qing Shan merangkak keluar dari lapangan Asura dan berkata dengan agak lelah, bibir wanita ini milikku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.